Lithianji tersenyum malu. Ia berbalik dan menatap pelayan itu dengan pandangan mesum. Siaoyuer, kemampuanku diranjang bahkan lebih baik. Aku praktis yang terbaik di benua pengorbanan naga. Aku dapat menaklukkan tiga wilayah dan sembilan alam dengan tombaku. Tidak ada yang dapat menandingiku. Apakah kau ingin mencobanya? Enyahlah. Tuan muda adalah penjahat besar. Pelayan itu sama sekali tidak takut. Dia mengedipkan mata pada Lithianji. Eh iya, apakah kau tidak takut padaku? Lihat saja nanti aku akan menghukumu. Jika kau berani, aku akan mengatakannya dengan keras. Pelayan itu terkekeh. Dia punya sesuatu pada Lithianji. Jika dia mengatakannya dengan keras sekarang, Li Qingyue, yang masih duduk dengan tenang, akan segera mengetahuinya. Lithianji segera menundukkan kepalanya dengan lesu. Pelayan di sampingnya tersenyum puas. Apa yang perlu dibanggakan? Saat aku kembali dengan kotak bulan iblis, aku pasti akan membuatmu menangis sejadi-jadinya. Li Tianji mengancam. Hal itu membuat pembantu itu tenang. Di sisi lain, Longchen perlahan menjauh dari Qin Shi. Meskipun Qin Shi agak cepat, dia masih sedikit kurang berpengalaman dibandingkan dengan Longchen. Jika bukan karena fakta bahwa lorong yang tidak dikenal ini akan mengurangi kecepatannya, bahkan sepuluh Qin Shi tidak akan mampu mengejar Longchen. Jiang Qing mengikuti dari dekat di belakang Qin Shi dengan kilatan keserakahan di matanya. Dia orang yang sangat teliti. Kalau bukan harta karun yang benar-benar tak tertandingi, dia tidak akan peduli. Namun, jelas bahwa ini adalah harta karun yang tak tertandingi. Jiwa Kaisar bela diri sejati. Meskipun Jiang Qing tidak tahu apa nama benda ini, ia memiliki gambaran kasar tentang efeknya. Semua ini adalah apa yang telah dilihat Longchen di Tower of Trials. Dialah satu-satunya yang berjaga di Menara Ujian. Matanya ada di mana-mana. Selama dia membunuh Qin Shi dan Li Qingyue untuk misi Gua Iblis Bulan, semuanya akan berakhir. Namun, Longchen tidak berencana untuk bertarung langsung dengan mereka berdua. Hanya orang bodoh yang akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang tidak perlu sebelum kekuatannya tidak mencukupi. Qin Shi ini akan diserahkan kepada pria ganas itu, Ye Zheng, untuk dihadapi. Pada titik ini, dia sudah sangat jauh dari altar tempat Li Qingyue berada. Bahkan jika dia berlari dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar seperempat jam. Longchen hendak mengambil jalan memutar, tetapi tepat saat dia berbelok, seseorang berdiri di depannya tanpa peringatan apapun. Bahkan mata Iblis pemakan jiwanya tidak memperhatikan orang ini. Longchen sangat takut hingga dia hampir pingsan. Untungnya, dia melihat dengan jelas sosok orang itu. Jantungnya yang tadinya berdebar kencang karena kaget, kini sedikit tenang. Orang ini sedang duduk di tanah dengan kedua kakinya terangkat tinggi. Pot anggur tergantung di atas kepalanya, dan dia sedang menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Bau anggur yang menyengat langsung tercium ke hidung Longchen saat ini. Aromanya pedas dan menyengat. Seluruh tubuh lelaki ini berbau anggur. Sebagian besar waktu, pakaiannya yang kasar dan biru basah kuyuk. Rambutnya juga basah karena terkena noda anggur dalam waktu lama. Lebih jauh lagi, rambutnya ternoda tanah. Dia tampak sangat tidak terawat. Melalui celah-celah rambutnya, Longchen melihat sepasang mata yang keruh. Wajahnya yang tampan tampak tidak sedap dipandang karena kecerobohannya. Jika orang ini mandi dengan benar, dia pasti akan menjadi pria yang sangat tampan. Si pecandu anggur, Han Yun-sing. Ketika Longchen melihat orang ini, dia awalnya terkejut. Kemudian, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa ada alasan mengapa pihak lain duduk di sini. Han Yun-sing adalah pengawas istana naga jahat untuk persidangan ini. Jiang Qing tidak menyangka dia ada di sini, namun dia ada di sini. Terlebih lagi, Longchen merasa bahwa kedatangan Han Yun-sing ada hubungannya dengan dirinya. Kalau tidak, mengapa seorang kultifator di atas lapisan kedelapan alam bela diri ilahi ada di sini sebagai pengawas? Seorang pengawas biasa paling banyak berada di lapisan ketujuh alam bela diri suci. Para ahli di istana Dewa Bela Diri tidak memiliki begitu banyak orang yang berminat untuk mengirimkan 3.000 ahli super untuk mengawasi pelatihan pengalaman ini. Namun, bahkan dengan mata iblis pemakan jiwa, Longchen tidak dapat merasakan keberadaan ahli ini. Dulu ketika dia berada di istana bela diri suci, Longchen memang dapat melihatnya. Namun, sekarang dia tidak bisa. Dari sini, Longchen secara kasar dapat melihat batas mata iblis pemakan jiwa dan kekuatan Li Suanji saat itu. Li Suanji mungkin berada di level yang sama dengan Lingqi. Di alam bayangan iblis, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik. Kultifasinya seharusnya berada di antara alam bela diri ilahi lapisan ke-8 hingga alam bela diri ilahi lapisan ke-9. Adapun Lingqi, dia telah mencapai penyempurnaan lapisan ke-9 alam bela diri ilahi. Pada lapisan ke-9 alam bela diri ilahi, ada perbedaan besar antara tahap awal dan tahap penyempurnaan. Namun, Longchen menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Pemabuk senior, Longchen menangkupkan kedua tangannya ke arahnya dan berdiri di tempatnya. Dia tidak melarikan diri karena Qin Shi. Meskipun si pemabuk adalah pengawas dan dia pasti tidak akan bergerak, jika memang begitu, mengapa dia duduk di sana sambil minum dan menghalangi jalan Longchen? Pemabuk itu tidak bergerak dan terus minum. Ketika cairan pedas itu masuk ke mulutnya, dia tersenyum senang. Pada saat ini, Qin Shi bergegas mengejar Longchen. Ia terkagum-kagum dengan kecepatan Longchen. Selama pengejaran yang panik, ia sudah terengah-engah. Namun, pada saat ini, ia menyadari bahwa Longchen telah berhenti dengan aneh. Pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa ini mungkin bukan hal yang baik. Oleh karena itu, ia segera menghentikan dirinya sendiri. Pada saat ini, ia melihat seorang pria yang ceroboh minum di hadapan Longchen. Siapa ini? Orang asing lain telah muncul. Terlebih lagi, dia tidak dapat melihat kekuatan orang asing ini. Qin Shi segera berpikir bahwa orang ini adalah seseorang dari generasi yang sama dengan senior Longchen dan kemungkinan besar adalah anggota berpangkat tinggi dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Saat memikirkan ini, Qin Shi mundur dengan tergesa-gesa. Namun, pada saat kritis ini, setetes anggur menetes keluar dari toples anggur dan mengenai jari Han Yun Sing yang putih, berlumpur, dan bernoda anggur. Han Yun Sing menjentikannya pelan. Anggur bening itu langsung menembus kepala Qin Shi dan masuk ke dalam tanah di belakangnya, lalu menghilang. Mata Qin Shi membelalak dan melebar saat dia menatap si pemabuk. Mulutnya sedikit menganga, tetapi dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia jatuh kaku ke tanah. Melalui mata iblis pemakan roh, seseorang dapat melihat bahwa aura jiwanya telah menghilang sepenuhnya. Di hadapan seorang ahli seperti pemabuk, Han Yun Sing, orang ini tidak punya cara untuk melawan. Meskipun tubuh emas tertingginya bisa dikatakan tidak akan pernah mati, Han Yun Sing tetap saja melumpuhkan tubuh emas tertingginya. Pada saat ini, Longchen merasa seolah-olah dia telah disambar petir dari langit. Dia akhirnya mengerti apa itu ahli sejati. Dia tidak takut dan tidak akan pernah terikat oleh aturan. Dia adalah seorang pengawas, tetapi dia dapat membantu Longchen dan dengan santai membunuh orang dalam misi tersebut. Namun, Jiang King, yang merupakan pemimpin tim, tidak berani melakukannya. Inilah perbedaan antara mereka berdua. Si pemabuk, Han Yun Sing, adalah seorang ahli super yang jauh lebih kuat dari Jiang King. Longchen sangat terkesan. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran mengapa Han Yun Sing akan membantunya menyingkirkan Qin Shi. Longchen tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Pada saat ini, si pemabuk menghabiskan seteguk anggur terakhirnya. Baru setelah tidak ada yang tersisa di toples anggur, dia berdiri dengan linglung. Setelah bergoyang beberapa saat, dia melihat Longchen di depannya. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan dan menatap Longchen dengan matanya yang berawan. Dia memberi isyarat kepadanya dan berkata, Kemarilah, mari kita mengobrol. Hembusan angin kencang mengelilingi Longchen dan mereka berdua langsung menghilang dari tempat asal mereka. Saat mereka menghilang, sosok Jiang King muncul di lorong. Mereka berlari terlalu cepat, jadi Jiang King sedikit terengah-engah. Namun, saat dia melihat Qin Shi tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar dan menatap ke depannya, Jiang King tertegun dan berlutut di tanah. Menyentuh luka di dahi Qin Shi, seluruh tubuh Jiang King bergetar. Wajahnya pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan melakukan hal yang sama ketika melihat situasi seperti itu. Seorang pendekar di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi terbunuh tanpa mengeluarkan suara apapun. Orang yang membunuhnya setidaknya berada di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Jiang King tidak ingin mati karena keserakahannya. Ketika dia melarikan diri, pikirannya kacau. Dia bahkan lupa bahwa Longchen masih ada di sana. Namun, Jiang King tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang baru saja menyerang adalah Han Yun-sing, yang menurutnya tidak ada. Pada saat ini, Longchen mendapati dirinya berdiri di sebuah rumah kayu. Rumah kayu itu tidak terlalu besar, panjang dan lebarnya hanya sekitar 10 meter. Melalui ambang jendela kecil, dia bisa melihat bahwa di luar sudah gelap. Hanya ada beberapa bintang di langit. Selain itu, tidak ada yang lain. Semuanya sangat sunyi. Selain Longchen, satu-satunya yang ada di rumah kayu itu mungkin adalah si pemabuk, Han Yun-sing, yang berdiri di depannya. Longchen menatap Han Yun-sing dengan linglung karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak sedikit berbeda. Ada perubahan besar dalam temperamennya. Meskipun dia tampak sama dan berpakaian sama, dia seperti pengemis tadi. Sekarang, dia seperti bintang terang di langit. Longchen segera menyadari apa yang berbeda darinya. Itu adalah matanya. Awalnya matanya keruh, tetapi sekarang matanya seperti bintang-bintang di langit, berkilauan dan penuh warna. Longchen sangat menghormati seni bela diri dan para ahli, terutama para ahli yang merawatnya. Pada saat yang sama, Longchen sedikit bingung. Apa yang berbeda dari dirinya yang membuat Han Yun-sing memperlakukannya seperti ini? Saat itu, dia juga orang yang langsung mengirim Longchen ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Karena itu, Longchen berutang budi pada Han Yun-sing. Oleh karena itu, Longchen tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Han Yun-sing pasti membawanya ke sini karena suatu alasan. Jika Longchen tidak salah, ini seharusnya adalah negara dewa miliknya. Di negara dewa, Han Yun-sing adalah dewa di sini. Pada saat ini, lelaki tampan dengan mata cemerlang ini tengah mengamati Longchen dan berkata, kamu sudah berusia 23 tahun-tahun ini, mendekati 24 tahun, kan? 1112. Setelah Henning sejenak, dia tiba-tiba menatap Longchen dengan penuh semangat dan berkata, kamu pasti sangat bingung tentangku. Sebenarnya, tidak ada yang perlu disembunyikan darimu. 20 tahun yang lalu, ketika kamu berusia 3 tahun, Namong Lai dan aku mengalami krisis yang fatal. Kami hampir kehilangan nyawa, tetapi seorang ahli super ajaib menyelamatkan kami. Bagaimana aku bisa menggambarkan perbedaan di antara kami? Han Yun-sing memeras otaknya dan berpikir sejenak sebelum berkata, sama seperti kamu dan aku sekarang, aku juga mengaguminya dengan cara yang sama saat itu. Longchen sangat penasaran. Han Yun-sing berkata bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, ia bertanya, apa hubungannya ini dengan saya? Han Yun-sing menyingkirkan rambut panjangnya dari dahinya dan menatap Longchen. Benar, dia adalah dermawan terbesar bagi Namong Lai dan aku. Ketika kami ditinggalkan oleh keyakinan kami dan pada saat yang paling membuat frustrasi dalam hidup kami, dia memberi kami alasan untuk terus hidup. Di dunia kita saat ini, dermawan ini lebih penting bagi kami daripada apapun, termasuk Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Longchen kagum dengan aura Han Yun-sing saat ini. Jadi apa hubungannya denganku? Longchen bertanya dengan hati-hati. Ya, memang begitu. Han Yun-sing tampak mengenang dan berkata, ketika dia pergi, kami bertanya bagaimana kami bisa membalas budinya. Dia berkata bahwa jika seorang pemuda datang ke tempat ini di masa depan, dan namanya Longchen, dia tidak patuh, dingin dan ulet, dan dia adalah seniman bela diri naga yang langka, maka pada titik ini, pikiran Longchen menjadi kosong seolah-olah dia tersambar petir. Jika seorang pemuda datang ke tempat ini, dan namanya adalah Longchen, dia tidak terkendali, dingin dan ulet, dan dia adalah seniman bela diri naga yang langka. Kalimat ini terus terngiang dalam pikiran Longchen, karena kata-kata ini hanya bisa menggambarkan Longchen sendiri. Kejadian ini terjadi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, saat Longchen baru berusia 3 tahun, seseorang telah memberitahu 2 ahli super dari 3 wilayah kekaisaran tentang dirinya. Saat itu, Longchen hanyalah seorang anak berusia 3 tahun yang tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tahu karakter Longchen. Bagaimana mungkin Longchen tidak bersemangat? Dia hampir menangis. Matanya merah, dan dadanya seperti tersumbat. Dia tidak bisa bernapas dan tidak bisa menangis bahkan jika dia ingin. Air mata sebening kristal mengalir di telinganya. Sudah lama sejak Longchen begitu bersemangat. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, Longchen akan bergegas menemui Han Yun-sing dan bertanya kepadanya siapa pria ini. Han Yun-sing sudah menduga reaksi Longchen. Han Yun-sing tiba-tiba tersenyum dan berkata, memang, dia adalah manusia yang seperti dewa. Dia bahkan tahu apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian. Seorang anak berusia 3 tahun benar-benar tahu bahwa dia akan menjadi seniman bela diri naga di masa depan. Selain itu, dia akan menjadi orang yang tidak patuh, dingin, dan ulet. Ini berarti bahwa kamu selalu berada di bawah asuhannya. Longchen, nama ini. Saat berbicara, air mata mengalir di mata Han Yun-sing. Dia menatap Longchen dengan mata berkobar dan berkata, dari air mata dan kegembiraanmu, aku tahu kau pasti tahu siapa dia. Jika aku menyebutkan namanya, dia pasti akan tahu. Aku memohon padanya untuk waktu yang lama sebelum aku tahu namanya. Namanya Long Kinglan. Longchen menyeka air mata dari matanya yang merah dan menenangkan dirinya. Suaranya sedikit serak. Dia bukan lagi anak kecil. Setelah mengalami banyak hal, Longchen kini telah menjadi pria sejati. Dia mampu menanggung banyak hal, tetapi apapun yang terjadi, ayahnya adalah bagian terlemah di hatinya. Kesan Longchen terhadap pria ini sama dengan kesan Han Yun-sing. Ia menghabiskan hari-harinya dalam keadaan mabuk, disertai alkohol. Dalam kesan Longchen, ingatannya yang paling jelas adalah pada hari terakhir, ketika ia bercanda mengatakan kepada Longchen bahwa ia akan mati, dan kemudian ia benar-benar mati. Longchen menguburnya dengan tangannya sendiri. Jika dia tidak mengalami begitu banyak hal dan tumbuh begitu pesat, Longchen tidak akan mengucapkan namanya dengan nada tenang seperti itu. Jika aku tidak salah, dia adalah ayahmu. Semuanya sudah dikonfirmasi. Bibir Han Yun-sing melengkung membentuk senyum. Kata-katanya secara tidak langsung mengonfirmasi apa yang dikatakan Longchen. Pria yang datang ke domain kekaisaran 20 tahun lalu ketika Longchen berusia 3 tahun dan membantu Namong Lai dan Han Yun-sing adalah ayahnya, Longkinglan. Dalam kesan Longchen, Longkinglan sudah mulai menjadi tidak berguna saat dia berusia 3 tahun. Dia telah menjadi bahan tertawaan di kota Bayang dan sasaran penghinaan semua orang. Longchen sedikit bersemangat tentang hal ini. Ini mungkin berarti bahwa ayahnya tidak selemah yang dibayangkannya. Dia pastilah seorang ahli yang hebat, dan ada banyak hal yang dia sembunyikan dari Longchen. Orang biasa tidak mungkin memiliki sesuatu yang menantang surga seperti batu giyok naga misterius. Tidak mungkin klan kecil akan menyembunyikan darah esensi naga leluhur dalam teknik pertempuran mereka. Seseorang pasti telah mengatur agar itu ada di sana. Orang itu pasti Longkinglan. Bayangan punggung pria ini muncul di benak Longchen. Bayangan itu sangat kabur. Longchen bahkan tidak dapat mengingat seperti apa rupa ayahnya, tetapi sosok yang kabur ini terukir dalam di hatinya. Dalam kehidupan ini, Longchen hanya memanggilnya ayah beberapa kali. Jika bukan karena pengalaman masa kecilnya, Longchen tidak akan memiliki kepribadian yang ulet. Karena ia dipandang rendah oleh orang lain, ia akhirnya terlahir kembali. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa seorang pria tidak boleh kekurangan sesuatu. Dorongan untuk bersikap kejam terhadap dirinya sendiri. Jika dia tidak kejam terhadap dirinya sendiri, dia tidak akan bersikap kejam terhadap orang lain. Mungkin, semua ini adalah bagian dari rencananya. Apakah hanya untuk menumbuhkan karakternya? Dia telah meninggalkan giyok naga misterius itu kepadanya. Dia juga meninggalkan esensi darah warisan naga roh darah kuno, sesuatu yang akan menyebabkan seluruh benua pengorbanan naga menjadi mengamuk. Apalagi yang tidak diatur olehnya. Dalam hal ini, masih ada pertanyaan terpenting dalam benak Longchen. Apakah dia benar-benar mati? Kematian Bayangzen jelas tidak tampak seperti kematian sungguhan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Longqinglan juga telah memalsukannya. Mungkinkah Longqinglan itu adalah semacam klon? Bahkan penguasa pedang kota Kekaisaran Bi yang memiliki dua tubuh, apalagi Longqinglan. Namun, jika dia tidak mati, mengapa dia melahirkan seorang putra dan menyerahkan darah esensi naga spiritual darah kuno dan giyok naga misterius kepada Longchen? Para pembudidaya memiliki miliaran tahun untuk hidup. Bukankah lebih baik baginya untuk mendominasi dunia? Apapun yang terjadi, Longchen berharap dia masih hidup. Melihat Han Yunsing dengan tatapan membara, Longchen bertanya kata demi kata, apakah kamu sudah melihatnya sejak saat itu? Apakah dia masih hidup? Han Yunsing sedikit tidak berdaya menghadapi tatapan penuh harap Longchen. Dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku juga ingin menanyakan pertanyaan ini kepadamu, tetapi jelas bahwa kamu dan aku sama-sama hidup dalam kabut. Satu-satunya hal yang dapatku katakan kepadamu adalah bahwa ayahmu jelas bukan orang biasa. Bagaimana aku harus mengatakannya? Di jalur seni bela diri, tidak peduli seberapa banyak kamu maju, akan selalu ada eksistensi yang lebih kuat di atasmu. Di Istana Kekaisaran Zenwu, orang terkuat pastilah Kaisar Agung Zenwu, tetapi aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Aku pernah melihat beberapa ahli di bawahnya, tetapi mereka membuatku merasa bahwa ayahmu lebih kuat dari mereka, meskipun mereka tidak bertarung. Ini hanya intuisiku, atau mungkin hanya ilusi, atau mungkin tidak sedikit lebih kuat. Namun, aku yakin dia bukan Kaisar Agung Zenwu. Aku pernah mendengar suara Kaisar Agung Zenwu, dan itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Rangkaian kata-kata ini membuat Long Chen menyerah. Namun dia tidak menyerah. Jika aku mengikuti rencana ayahku dan terus tumbuh lebih kuat, suatu hari nanti, aku akan mampu mencapai levelnya. Pada saat itu, aku akan tahu apakah dia sudah meninggal atau belum. Jika dia masih hidup, di mana dia, dan mengapa dia memberikan semua ini kepadaku? Long Chen menghela napas lega. Hari ini, kata-kata Han Yun Xing telah semakin merangsang semangat juangnya, menyebabkannya mengalami transformasi besar. Mulai hari ini, Long Chen tidak hanya akan hidup untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Xiao Xi juga akan berjuang untuk Long Qinglan. Mo Xiaolang dan Yang Lingqing juga menunggu Long Chen tumbuh lebih kuat. Tidak mudah baginya untuk sampai ke tempatnya saat ini. Han Yun Xing dan Han Yun Xing terdiam cukup lama. Keduanya merasa berat hati. Setelah beberapa saat, Han Yun Xing sepertinya teringat sesuatu. Dia menyelapikiran Long Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat itu, aku bersedia melakukan apa saja untuk dermawanku, tetapi dia menolak. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika kamu datang di masa depan, Namong Lai dan aku harus membantumu. Ini juga alasan mengapa kami menjaga istana bela diri suci, jadi. Pada titik ini, Han Yun Xing berlutut dengan satu kaki. Ini adalah pertama kalinya dia, yang biasanya seperti orang gila, bersikap begitu serius. Dia berkata kepada Long Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tuan mudah Han Yun Xing. Perintahmu adalah perintahku. Aku akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, aku akan mengatakan ini atas nama Namong Lai. Meskipun orang ini berpikiran sederhana, hasratnya terhadap dermawannya jauh melampaui milikku. Long Chen terdiam. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia segera membantu Han Yun Xing berdiri dan berkata, Senior, tolong bangun dulu. Long Chen sakit kepala setelah membantu Han Yun Xing berdiri. Merupakan hal yang hebat untuk memiliki ahli seperti itu yang melindunginya. Di masa depan, Long Chen pasti akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati. Namun, Long Chen tidak terbiasa dengan perlakuan ahli seperti itu sebagai tuan muda dan bersikap rendah hati, sementara dia memerintahnya. Kepribadiannya tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Long Chen tidak akan pernah menunda-nunda apapun yang dilakukannya. Dia akan bertindak cepat dan tegas. Dia tahu bahwa jika dia meminta Han Yun Xing untuk menjaga jarak darinya, berpura-pura tidak saling kenal, dan tidak memanggilnya tuan muda, dia pasti tidak akan setuju. 1113. Tu adalah perintah Long Qinglan untuk melindungi Long Chen. Bagi Han Yun Xing, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Itu adalah kebenaran yang dia kejar. Merupakan hal yang luar biasa bagi Long Chen untuk menerima bantuannya. Namun, harus ada perubahan dalam bentuknya. Pada saat ini, Long Chen berkata, Senior lebih tua dariku, jadi aku akan memanggilmu Paman Han. Kamu senior dan aku junior, jadi kamu bisa memanggilku dengan namaku. Jika kamu benar-benar berutang budi pada ayahku, itu masalah ayahku dan tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika Paman Han bersedia membantuku di masa depan, aku akan dengan senang hati menerimanya. Aku akan memperlakukan Paman Han sebagai salah satu dariku dan tidak akan bersikap sopan kepada Paman Han. Tentu saja, Han Yun Xing bukanlah tipe orang yang akan merasa malu hanya karena suatu etiket. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Sejujurnya, jika kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang ayah dan memberi kami perintah tanpa pertimbangan apapun, kami akan memberimu pelajaran demi dermawan kami. Namun, aku sudah tahu bahwa kamu bukanlah orang seperti itu. Paman Han, biarlah. Tidak peduli apapun, selama namong dan aku ada di sekitar, tidak seorang pun akan dapat menyentuhmu, bahkan di Istana Kaisar bela diri sejati. Kalimat terakhir Han Yun Xing sudah cukup. Long Qinglan telah membangun hubungan yang kuat untuk Long Chen 20 tahun lalu dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Han Yun Xing telah mengamati Long Chen selama beberapa waktu dan mengetahui karakternya dengan sangat baik. Dia sangat puas. Pada waktunya, anak ini akan menjadi manusia seperti dewa seperti Long Qinglan. Hari ini adalah hari terbanyak yang pernah kukatakan dalam 20 tahun terakhir. Jika bukan karenamu, aku tidak akan banyak bicara. Han Yun Xing mendesah sambil menatap bintang-bintang di luar jendela. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih kepada Paman Han karena telah melindungiku. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Namun, kultivasi juga milikku. Di masa depan, aku akan lebih menempa diriku sendiri. Setelah mengatakan itu, Long Chen tidak perlu mengatakan apapun lagi. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, itu hanya akan menjadi berlebihan. Baguslah dia bisa melihatnya. Yang dimaksud Long Chen adalah bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan mereka setiap saat di masa depan. Dia memiliki caranya sendiri dalam berlatih. Kami akan menjadi pendukungmu yang tangguh, anak muda. Beranilah dan ambil risiko. Han Yun Xing tersenyum tipis. Dari tekad dan semangat pantang menyerah Long Chen, dia seolah melihat dirinya di masa lalu. Long Chen merasa seperti sedang bermimpi ketika tiba-tiba dia mendapat perlindungan dari dua ahli tersebut. Dia selalu seperti dakwit, tetapi hari ini, dia tampaknya memiliki fondasi. Dengan dua eksistensi super tingkat Paman ini, dia benar-benar dapat menjelajahi true martial imperial domain sepuasnya. Mulai hari ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan dukungan dari keduanya, Long Chen akan mampu meningkatkan kekuatannya tanpa keraguan mulai hari ini dan seterusnya. Kemajuannya tidak akan melambat hanya karena levelnya yang lebih tinggi. Keduanya berdiri di bawah jendela dan mengobrol santai. Han Yun Xing bertanya kepada Long Chen tentang pengalamannya. Long Chen menceritakan secara singkat pengalamannya. Awalnya, Han Yun Xing tampak berpikir keras saat berbicara tentang Long Qinglan. Saat berbicara tentang Lingqi dan Mo Xiaolang, serta wanita Long Chen dan saudaranya, mata Han Yun Xing dipenuhi dengan emosi dan kekaguman. Aku tidak menyangka hidup kita akan begitu mirip. Namun, orang yang nekat dan suka berperang itu adalah saudaraku seumur hidupku. Kami menjalani hidup dan mati bersama selama 7.000 tahun. Jika bukan karena aku, dia pasti sudah mati. Jika bukan karena dia, aku juga pasti sudah mati. Hubungan persaudaraan ini adalah hadiah terbaik dari surga untukku. Di sisi lain. Pada titik ini, Han Yun Xing menundukkan kepalanya dan tampak sedikit kesepian. Setiap orang memiliki masa lalu yang menyedihkan. Aku tidak memenuhi harapan, jadi wanita yang kucintai meninggalkanku. Ketika aku menjadi ahli, aku tidak dapat menemukan berita tentangnya lagi. Aku menghabiskan seribu tahun mencarinya, dan pada akhirnya, aku menemukan makamnya. Pikiran Han Yun Xing ini berkali-kali lebih teliti daripada pikiran Namong Lai. Long Chen merasa bahwa pria ini adalah pria yang punya cerita dan seorang pengejar. Dia telah mengejar cintanya selama seribu tahun dan belum menyerah sampai hari ini. Hanya saja wanita itu sudah tidak bersamanya lagi. Betapapun kuatnya seseorang, dia tidak akan bisa mengalahkan samsara. Han Yun Xing memejamkan matanya. Tiba-tiba, bibirnya melengkung. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku benar-benar iri padamu. Wanita yang kau kejar itu sebenarnya memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, dia tidak akan meninggalkanmu bahkan saat meninggal. Kau harus bekerja sepuluh ribu kali lebih keras dan membunuh untuk masuk ke Istana Kaisar Roh Pedang. Saat itu, Namong dan aku akan menjadi tanganmu yang kuat. Seseorang harus melanggar aturan dan menjadi gila beberapa kali untuk bisa hidup. Kalau tidak, apa gunanya hidup? Dulu aku terlalu patuh, jadi aku menyesalinya selama sisa hidupku. Aku menantikan hari itu. Jangan mengecewakanku. Jangan khawatir. Long Chen tersenyum. Ketika dia membunuh orang untuk mencapai Istana Kaisar Roh Pedang, dia pasti akan membawa Han Yun Xing. Dia akan memberitahu Han Yun Xing bahwa dia, Long Chen, adalah putra Long Qinglan dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Mari kita bicarakan hal lain. Tatapan Han Yun Xing beralih dari jendela ke ruang di antara kedua alis Long Chen. Tiba-tiba dia berkata, seribu tahun yang lalu, Kaisar Agung Zen Wu mengirim pesan ke seluruh Istana Kaisar Roh Pedang. Dia berkata bahwa dia telah menemukan benda yang disebut Jiwa Kaisar Bela Diri Sejati. Long Chen terkejut. Ini semua sesuai dengan harapan Han Yun Xing. Dia menatap Long Chen dalam-dalam dan berkata, Aku tidak menyangka benda ini ada di tanganmu. Aku dapat melihat bahwa kamu dapat menggunakan benda ini untuk menganalisis Marsial Dao orang lain dan meningkatkan kultifasimu sendiri. Namun, benda yang dikirim oleh Kaisar Agung Zen Wu untuk ditemukan ini seharusnya memiliki lebih banyak kegunaan. Momo ngomong, benda ini milikmu dan tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya. Namun, ini memang masalah yang merepotkan. Mendengar bahwa Han Yun Xing tidak berniat mengambilnya, Long Chen merasa lega. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Han Yun Xing kepadanya melebihi kesetiaannya kepada Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Long Chen mengerutkan kening. Ini memang masalah yang merepotkan. Namun, tidak perlu khawatir untuk saat ini. Di Istana Dewa Bela Diri, hanya ada kurang dari 10 orang yang dapat mengetahui bahwa Anda memiliki benda ini. Saya salah satunya. Sebenarnya, saya tidak tahu apa itu Jiwa Kaisar Bela Diri Sejati, tetapi saya dapat merasakan keberadaannya di tubuh Anda. Namun juga tidak dapat mengetahuinya. Selama Anda tidak memasuki Istana Dewa Bela Diri untuk saat ini, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, Anda tidak menggunakannya dalam pertempuran. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang lain untuk melihatnya. Terima kasih banyak, Pak Man Han. Long Chen berkeringat dingin. Jika dia memasuki Istana Dewa Bela Diri tanpa mengetahui apapun dan menggunakan Jiwa Kaisar Bela Diri Sejati dengan gegabuh di depan orang lain, dia pasti akan mendapat masalah besar. Jiwa Kaisar Bela Diri Sejati adalah andalan terbesar Long Chen untuk naik level dengan cepat. Long Chen tidak ingin kehilangannya begitu saja. Sebenarnya, aku juga tidak tahu banyak tentang benda ini. Namun, benda ini dapat mempercepat kultifasi seseorang. Efeknya jauh lebih baik daripada diagram bulan setan ungu. Ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga. Terlebih lagi, bahkan Kaisar Agung Zen Wu menginginkan benda ini. Saat aku kembali, aku akan memikirkan cara dengan Namong. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran uji coba yang membosankan ini. Long Chen mengangguk. Dengan kultifasimu saat ini, kau akan memahami prinsip kesatuan surga dan manusia dan memasuki level ketiga alam bela diri dewa. Saat ini, aku masih bisa membantumu. Garis keturunan prajurit naga, darah merah surga kehancuran, dan jiwa pedang prajurit pedang benar-benar dapat meningkatkan efektivitas tempurmu sedemikian rupa. Sungguh mengejutkan. Sebenarnya, aku hanya menebak identitasmu sebagai prajurit naga. Hal pertama yang menarik perhatianku sebenarnya adalah namamu. Namamu Long Chen. Tidak banyak orang yang mirip dengannya, kata Han Yun Sing. Bantu aku mencapai alam makhluk surgawi. Long Chen bertanya dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli, caranya sungguh menantang surga. Ya. Han Yun Sing tersenyum tipis. Dengan kultifasimu saat ini, tidak mudah untuk menyelesaikan tugas pertempuran uji coba. Dengan sedikit tambahan, setidaknya kamu akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Jika namamu dan aku selalu berada di sisimu, itu juga akan memengaruhi peningkatan kultifasimu. Long Chen mengangguk. Itulah pertanyaannya. Han Yun Sing melakukan segala sesuatunya dengan cepat dan tegas. Setelah selesai berbicara, dia langsung menunjukkannya kepada Long Chen dan berkata, yang disebut kesatuan langit dan manusia adalah prinsipnya. Langit dan bumi adalah induk dari segala sesuatu. Kesatuan langit dan manusia seperti meminta kekuatan dari orang tua sendiri. Kunci menuju alam makhluk surgawi adalah menggunakan kesadaran ilahi Anda untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan mengaktifkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk serangan yang kuat. Bahkan pada tingkat kultifasi saya saat ini, saya juga mengaktifkan kis spiritual kaisar saat saya bertarung, tetapi itu jauh lebih dari apa yang dapat Anda lakukan. Kami bahkan masih menggunakan kehendak seni bela diri. Anda harus ingat bahwa setiap alam di alam dewa bela diri memiliki kegunaannya masing-masing. Bintang-bintang membentuk meridian dalam tubuh, alam kedua menghasilkan kesadaran ilahi, dan kemudian kesatuan surga dan manusia. Rajurit memiliki saluran untuk berkomunikasi dengan surga dan bumi, dan ketika mereka mencapai puncak seni bela diri, mereka akan memiliki kehendak seni bela diri, yang merupakan kunci menuju alam ketujuh alam dewa bela diri. Pada saat yang sama, ujian angin, api, dan guntur akan sepenuhnya menggali kekuatan tubuh bawaan yang terkait dengan roda emas nirwana. Pada saat yang sama, tubuh emas tertinggi sama dengan kesadaran ilahi, ia akan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya alam, dan bahkan kerajaan dewa kita akan meningkat seiring bertambahnya alam. Kesatuan langit dan manusia juga merupakan kunci untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan mengubah kehendak bela diri menjadi kehendak langit dan manusia. Bahkan ketika Anda membangun kerajaan dewa, Anda harus berkomunikasi dengan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah puncak dunia. Kita semua adalah anak-anak langit dan bumi, atau bidak catur. Kekuatan kita pada akhirnya berasal dari langit dan bumi. Kata-kata Han Yun-Sing sangat membantu Longchen. Dapat dikatakan bahwa perkataannya memperluas wawasannya dan menunjukkan jalan yang masih panjang untuk ditempuh. Dao Anda adalah dao pembunuhan, yang berbeda dari dao saya. Oleh karena itu, Anda harus berkomunikasi dengan bagian dari kehendak pembunuhan di langit dan bumi selama pembunuhan. Banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi adalah pembunuhan yang paling ganas dan langit dan bumi yang paling brutal. Mereka adalah objek fusi Anda. Jika Anda ingin mencapai kesatuan langit dan manusia, Anda harus menjadi bagian dari langit dan bumi. Untuk menghancurkan permainan, Anda harus memasuki permainan, yaitu memasuki belenggu langit dan bumi. Suatu hari, bahkan alam semesta tidak dapat mengikat Anda. 1114 Di jalur seni bela diri, jika ada senior yang benar-benar kuat untuk mengajar Longchen, itu juga akan menjadi cara yang sangat cepat untuk maju. Para jenius dan ahli dari Istana Dewa Beladiri jauh lebih kuat daripada yang lain karena mereka memiliki guru mereka sendiri untuk mengajar mereka. Bagi Longchen, penjelasan dan bimbingan Han Yunxing merupakan cara yang sangat baik untuk memahami seni bela diri selain dari Marsial Emperor Spirit. Bagaimanapun, Han Yunxing adalah orang yang berpengalaman. Dia telah berdiri di puncak alam bela diri dewa. Dengan ribuan tahun kultivasi dan akumulasi, dia memahami dao Longchen dengan sangat baik. Dao Pembunuhan Untuk memahami seni bela diri melalui pembunuhan, Han Yunxing juga pernah menempuh jalan ini di masa lalu, tetapi jalan ini tidak cocok untuknya. Namun, dengan kultivasinya saat ini, sudah cukup baginya untuk memberitahu Longchen apa alam makhluk surgawi yang sebenarnya. Kesatuan surga dan manusia Dengan langit dan bumi sebagai orang tuanya Kata-kata ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Longchen dari pertarungan. Roh Kaisar bela diri tidak dapat mengajarinya. Jika Longchen selalu menggunakan Roh Kaisar bela diri, akan butuh waktu lama baginya untuk memahami jalan ini dan mencapai alam makhluk surgawi, tingkat ketiga alam bela diri dewa. Namun, sekarang sudah berbeda. Apa yang dikatakan dan diajarkan Han Yunxing adalah bagian yang tidak bisa dibawa oleh Roh Kaisar bela diri kepada Longchen. Di jalur seni bela diri, terutama saat Anda mencapai alam seni bela diri dewa, Anda dapat dianggap telah benar-benar memasuki level berikutnya. Sekarang Anda baru berada di awal seni bela diri. Saat Anda mencapai penyempurnaan alam seni bela diri dewa, Anda akan dianggap telah mencapai kesuksesan besar dalam seni bela diri. Seni bela diri terhubung ke tingkat yang lebih tinggi dari jalan surgawi. Hanya dengan mengolah seni bela diri dengan baik, Anda dapat mengolah jalan surgawi berikutnya. Tentu saja, ini masih sangat jauh bagi Anda. Di Istana Kaisar bela diri sejati, yang ku maksud adalah Istana Dewa bela diri. Itulah Istana Kaisar bela diri sejati yang sesungguhnya. Di mata Istana Dewa bela diri, tiga ribu istana itu hanyalah sekte luar. Jika kau tidak memasuki Istana Dewa bela diri, kau tidak akan bisa berhubungan dengan inti dan esensi sejati Istana Kaisar bela diri sejati. Di Istana Dewa bela diri, guru akan memberikan ceramah kepada para murid. Bahkan ada ceramah khusus. Dao bela diri tidak sesederhana yang kau kira. Di Dao bela diri, ada banyak informasi yang rumit dan tidak jelas. Kau harus memahaminya sendiri. Saat dia berbicara, Han Yun-sing benar-benar berdemonstrasi untuk Longchen. Anda dapat merasakan hubungan antara gerakan saya dengan langit dan bumi, dan bagaimana saya memanipulasi energi roh raja. Metode-metode ini sangat penting bagi Anda. Di hadapan Longchen, gerakan Han Yun-sing sangat lambat, tetapi ia mampu menyelesaikan tujuan memobilisasi Kaisar Spirit Qi. Ini adalah kesempatan langka, dan Longchen segera fokus. Darah esensi naga leluhur telah memberinya kemampuan pemahaman yang berkali-kali lebih hebat daripada yang lain. Dibandingkan dengan yang lain, ia lebih seperti kesayangan jalan bela diri. Han Yun-sing tidak berbicara, tetapi Longchen merasa bahwa dia telah menghilang di depan matanya dan menyatu dengan langit dan bumi. Hanya gerakannya, dan yang terpenting, perasaan gerakannya, yang diingat dengan kuat oleh Longchen. Hanya ketika Anda menyatu dengan surga dan manusia, Anda dapat dianggap telah benar-benar memasuki alam bela diri dewa. Ketika saatnya memahami seni bela diri, bakat dan dasar Anda akan jauh lebih kuat daripada yang lain, dan begitu pula kemampuan pemahaman Anda. Manfaatkanlah dengan baik. Saat Han Yun-sing berbicara, Longchen memperhatikannya menguraikan gerakannya secara terperinci. Secara bertahap, ia memasuki keadaan tanpa pamri, dan hanya gerakan Han Yun-sing yang tersisa dalam benaknya. Setiap gerakan pria ini terukir kuat dalam ingatannya. Pada saat ini, Longchen merasa bahwa ia tidak berada di rumah kayu, tetapi di dunia yang luas, dan Han Yun-sing telah menyatu dengan langit dan bumi, menjadi bagian dari langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi ada dalam genggamannya. Dengan dia sebagai pusatnya, langit dan bumi membentuk sebuah domain, sebuah domain yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini adalah wilayah kekuasaannya, dan setiap gerakan disertai oleh energi roh raja yang tak terhitung jumlahnya. Longchen mendapat pencerahan. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk merasakan keberadaan energi roh raja di sekitarnya. Roh dewa bela diri merupakan inti dari setiap orang, dan juga merupakan jembatan bagi Longchen untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Longchen memejamkan matanya. Dia sudah merasa cukup percaya diri. Langit dan bumi ini miliknya. Waktu berlalu perlahan, Han Yun-sing adalah pemandu yang sangat kompeten. Dia menjelaskan dan membimbing. Setelah setengah hari, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada pergerakan di sisi Longchen. Sebuah pusaran yang terbuat dari energi roh raja mengelilingi Longchen. Han Yun-sing tersenyum. Seperti yang diharapkan dari putra pria itu. Bahkan kekuatan yang dia pahami jauh melampaui orang normal dan luar biasa. Jika terus seperti ini, dia akan dapat menerobos ke tingkat ketiga alam bela diri dewa dalam beberapa saat. Han Yun-sing menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan ada secercah kepuasan di matanya. Longchen bertransformasi selangkah demi selangkah. Saat ini, ia merasa seperti terjatuh ke dalam buayan, atau seperti berada di air hangat. Energi roh raja di sekitarnya berenang di sekelilingnya dengan penuh semangat. Energi itu berada dalam jangkauannya, seperti sekelompok peri yang bahagia. Seluruh langit dan bumi membuat Longchen merasa kagum, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Longchen hampir memahami esensi alam surgawi. Roh bela diri dewanya sedang menjalani babak transformasi baru. Begitu transformasi itu selesai, ia akan berhasil mencapai tingkat ketiga alam bela diri dewa. Biar aku bantu, kata Yezi Chen. Di bawah kendali Han Yunxing, sejumlah besar energi roh raja di kerajaan suci melonjak menuju Longchen. Dia mengubahnya menjadi energi ilahi darah naga dan menyimpannya di titik-titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. 100 juta titik akupuntur dengan gila-gilaan menelan kekuatan dan memperkuat tubuh Longchen. Sekarang, energi ilahi Longchen telah meningkat 10 ribu kali lipat, dan dia hampir berada di tingkat kelima alam bela diri dewa. Itu seharusnya setara dengan seorang prajurit yang telah melalui kesengsaraan api yang memakan. Seorang pendekar pedang dapat meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Selain itu, ia memiliki tubuh yang sangat kuat dan tak terkalahkan, serta tanduk naga iblis bertanduk merah seperti iblis darah bertanduk merah. Longchen bahkan mungkin dapat melawan seorang pendekar pedang di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dengan tubuh emas tertinggi. Tentu saja, tidak mudah bagi Longchen untuk mencapai level ketiga alam bela diri dewa. Selain jangkauan indera ilahinya yang mencapai lebih dari 100 meter, dan kendali energi roh Raja Longchen, dia dapat menggunakan kekuatan energi roh Raja dari waktu ke waktu selama serangan untuk mengurangi konsumsinya dan meningkatkan daya tahan bertarungnya. Dia juga telah membangkitkan metode lain. Itulah alam. Ketika seseorang mencapai tingkat ketiga alam bela diri dewa, alam makhluk surgawi, alam itu akhirnya akan terbentuk, seperti alam api umum milik keluarga Su. Dengan garis keturunan naga leluhur, alam yang dibangkitkan Longchen terkait dengan dunia darah yang memakan. Dunia darah yang memakan dapat dikatakan sebagai versi yang diperbesar dari pemurnian darah menjadiki. Ketika Longchen mencapai alam makhluk surgawi, ia dapat mengendalikan medan di sekitarnya dan menggunakan dunia darah yang memakan ke tingkat yang lain. Awalnya, Dehoring Blood World dilakukan dengan energi ilahi. Jika energi ilahi lawan jauh lebih tinggi dari milikku, efek Dehoring Blood World tidak akan terlihat jelas. Namun sekarang berbeda. Dehoring Blood World milikku yang ditingkatkan benar-benar dapat mencapai level yang menantang surga. Sejujurnya, bahkan Longchen sendiri berada di ranah yang sangat tinggi. Dia tidak menyangka bahwa kombinasi ranahnya dan dunia darah yang memakan akan memiliki efek seperti itu. Ketika Longchen bertarung, selama Dehoring Blood World diluncurkan, Dehoring Blood World dapat berada di tubuh lawan dan menyerap darah lawan sepanjang waktu. Ini adalah sejumlah kecil menelan, yang tidak dapat dilawan. Kecuali jika kekuatan lawan jauh lebih tinggi dari Longchen, selama dia bertarung dengan Longchen, darahnya secara bertahap akan memasuki tubuh Longchen dan disempurnakan menjadi energi ilahi darah naga oleh Longchen. Dengan cara ini, ketika energi ilahi darah naga Longchen dikonsumsi dalam pertempuran, ia akan memiliki saluran untuk pulih. Sedangkan untuk lawannya, semakin lama ia bertarung dengan Longchen, semakin sedikit darah yang dimilikinya. Meskipun para prajurit alam bela diri dewa memiliki sejumlah besar darah, sebanding dengan ras monster, itu masih belum cukup bagi Longchen untuk ditelan seperti ini. Jika kekuatan mereka seimbang, akan sangat berbahaya jika bertemu dengan Longchen, karena Longchen akan terus-menerus menelan darah lawan untuk memperkuat dirinya, sedangkan lawannya akan semakin lemah. Alam seperti itu mungkin terlihat sangat tidak mencolok, tetapi sebenarnya memiliki efek yang menantang surga. Ini adalah efek dari penggabungan kendali Longchen atas realm dengan Devoring Blood World. Devoring Blood World awalnya merupakan jenis serangan tipe domain yang menentang surga. Ketika Longchen sekuat naga leluhur dan menutupi setengah benua naga pemorbanan naga dengan Devoring Blood World miliknya, ia dapat dengan mudah menelan dan menyebabkan miliaran kematian untuk mengisi kembali kekuatannya sendiri. Sepanjang jalan, Devoring Blood World juga telah membawa banyak kemenangan bagi Longchen, dan sekarang, Devoring Blood World memiliki babak baru peningkatan. Longchen sangat gembira. Dengan cara ini, daya tahan tempurnya akan semakin meningkat, dan ia bahkan akan menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. Tidak hanya itu, setelah mencapai alam surga, Longchen akan mampu menyerap 30% esensi darah. Pada saat ini, 10% esensi darah naga roh darah kuno lainnya memasuki tubuh Longchen. Darah dan darah pembantaian berubah menjadi naga ilahi berwarna darah, mencapai setiap sudut tubuh Longchen. Aura kuno yang mengerikan ini membuat Han Yunxing mundur dua langkah karena takut. Wajahnya pucat saat dia bergumam, apakah ini esensi darah warisan naga? Sepertinya Tuan Muda belum sepenuhnya menyerap kekuatan esensi darah warisan. Esensi darah warisan ini harus diserahkan kepada Tuan Muda. Sebenarnya, esensi darah warisan macam apa ini? Han Yunxing sangat berpengetahuan, tetapi dia belum pernah melihat esensi darah warisan yang begitu mengerikan. Bahkan dirinya yang sekarang merasa lemah dan tidak berdaya. Di dalam hati Han Yunxing, Longchen adalah Tuan Mudanya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Aura kuno membentuk kepompong darah, mengelilingi Longchen. Han Yunxing bergegas keluar. Dia tahu bahwa jika dia menyerap esensi darah warisan lagi, Longchen pasti akan mengalami transformasi lain. Lawan-lawan yang sebelumnya tidak dapat dia hadapi pasti akan dapat dia hadapi sekarang. Pada saat ini, mungkin Longchen dapat dianggap telah benar-benar menjadi kuat. 1115. Darah esensi naga leluhur sekali lagi membawa babak transformasi baru bagi Longchen. Ia merasa seolah-olah tubuhnya telah dibersihkan. Setiap partikel dalam tubuhnya menyerap darah esensi naga leluhur dengan gila-gilaan, dan kemudian mengubah struktur tubuhnya sedikit demi sedikit. Setiap partikel berubah dan berevolusi menuju naga leluhur yang sebenarnya, tetapi penampilan Longchen masih seperti manusia. Saat dia menyerap semua darah esensi naga leluhur, dia pasti akan berubah menjadi seekor naga. Naga Dewata Sejati Sepersepuluh dari darah esensi naga leluhur ini membawa perubahan paling besar pada tubuh Longchen. 100 juta titik akupuntur menjadi lebih stabil, 1 miliar meridian menjadi lebih tebal, dan partikel yang tak terhitung jumlahnya berubah. Seolah-olah ada naga suci di masing-masingnya. Perubahan paling dangkal yang dibawanya pada Longchen adalah tubuhnya yang kuat. Di bawah penyempurnaan darah esensi naga leluhur, sisik naga yang selalu ada di permukaan tubuh Longchen mengalami transformasi besar lagi. Warnanya sudah mendekati hitam dan ungu. Setelah dihancurkan berkali-kali dan menyatu dengan darah naga, Longchen seperti binatang super berbentuk manusia. Tubuhnya saat ini telah melampaui keterampilan tempur pemurnian tubuh tingkat ilahi tingkat 7, dan bahkan mendekati tingkat 8. Selama keterampilan tempur mencapai tingkat 8, itu akan menjadi harta yang tak tertandingi. Bahkan keterampilan tempur tingkat 7 akan sangat berharga. Keterampilan tempur tingkat 8 jelas merupakan sesuatu yang akan diperjuangkan semua orang. Bahkan tempat seperti Istana Kaisar Dong mungkin tidak memiliki banyak keterampilan tempur tingkat 8. Ini adalah ibu kota Longchen. Energi ilahinya saat ini hanya pada tingkat kesengsaraan api yang memakan. Mengapa dia bisa membunuh begitu banyak prajurit di puncak tingkat kelima alam bela diri ilahi? Yang lebih penting, itu karena tubuhnya yang kuat. Di depan tubuh super kuat Longchen yang seperti binatang buas kuno, tubuh mereka seperti tahu. Longchen juga memiliki kecepatan yang mendekati tingkat ke-7 alam bela diri ilahi. Ini disebabkan oleh naga guntur emas, dan dia juga memiliki scarlet blood desolation yang dapat menembus segalanya. Kombinasi yang begitu kuat memungkinkannya untuk membunuh para prajurit di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Tidak peduli seberapa kuat energi ilahi mereka, berapa banyak keterampilan tempur yang mereka miliki, seberapa mengerikan kemauan bela diri mereka, dan seberapa kuat tubuh bawaan mereka, bagi Longchen, itu semua adalah masalah menyerang dan membunuh mereka dengan satu serangan. Hanya tubuh naga leluhur yang bisa memiliki cara membunuh yang begitu mengerikan. Yang lainnya hanya harus menggunakan esensi ilahi untuk bertarung dengan patuh. Tubuh fisik yang mengerikan, melihat sisik merah darah di sekujur tubuh Longchen, serta aura tajam, berdarah, dan membunuh, bahkan Han Yun-sing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tentu saja, tubuh fisik Han Yun-sing masih lebih kuat dari Longchen, tetapi Han Yun-sing telah mengembangkan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat atas. Orang yang memiliki tubuh fisik lebih kuat adalah Namong Lai. Namun menurut perkiraan Han Yun-sing, saat Longchen mencapai alam bela diri ilahi tingkat ke-6, tubuh Namong Lai akan lebih lemah dari Longchen. Tidak mungkin dia dapat dibandingkan dengan seorang jenius. Meskipun tubuh fisiknya lebih kuat dari Longchen, berdiri di samping Longchen, Han Yun-sing masih merasa seperti sedang bersama binatang purba raksasa, yang membuatnya sedikit iri. Tentu saja, itu karena Longchen adalah seorang junior, dan Han Yun-sing merasa bersyukur memiliki junior seperti itu. Jika Namong Lai tahu bahwa tubuh fisikmu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan tubuh fisikmu hampir lebih kuat daripada semua klan iblis di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, dia mungkin akan sangat gembira hingga menjadi gila. Dia pasti ingin kau menjadi lebih kuat dariku, dan kemudian menjadi lawannya, bertarung dengannya siang dan malam. Tentu saja, kau akan mendapat banyak manfaat dari bertarung dengannya. Ketika Longchen memikirkan penampilan Namong Lai yang mengerikan, meskipun tubuh fisiknya telah diperkuat ke tingkat yang membuat Longchen sangat bangga, dia masih agak takut. Orang itu, Namong Lai, tidak bisa diperlakukan sebagai manusia. Jika dia bukan orang aneh, bagaimana dia bisa memiliki gelar marsial fanatik? Selain itu, pengucapan marsial fanatik dan sameles hampir sama. Namong Lai jelas tidak sejujur dan setulus yang terlihat di permukaan. Dia akhirnya berhasil menembus tingkat ketiga alam bela diri suci dan mencapai alam makhluk surgawi. Kekuatannya pun telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Han Yun Sing juga merasa senang untuk Longchen. Jangan mudah puas. Kamu tidak cukup kuat. Meskipun kamu masih muda, yang merupakan salah satu alasannya, lawanmu tidak akan membiarkanmu begitu saja karena kamu masih muda. Dengan kultifasimu saat ini, kamu dianggap sampah di Istana Kaisar bela diri sejati. Kamu hampir tidak kuat, tetapi kamu tidak bisa menjadi murid inti dari tiga ribu istana. Hampir mustahil bagimu untuk memasuki Istana Dewa bela diri, kecuali kamu dapat membunuh orang dari alam iblis tertinggi di luar. Dengan begitu, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki Istana Dewa bela diri. Kekuatan Istana Kaisar bela diri sejati pasti akan melampaui alam iblis tertinggi. Longchen sangat jelas tentang ini. Dia selalu memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap tanah suci seni bela diri seperti Istana Kaisar bela diri sejati. Meskipun dia mungkin bisa melawan seorang ahli di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dengan tubuh emas tertinggi, dia tidak menonjol di antara para murid dari tiga ribu istana. Saat itu, Cu Tiange memiliki kekuatan seorang kultifator di tingkat ke-7 alam bela diri ilahi, tetapi dia hanya berada di 10 besar di Istana Kaisar Dong. Di antara tiga ribu istana, beberapa istana sekuat Istana Kaisar Dong. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Tetapi jangan berkecil hati. Kamu adalah jenius terkuat yang pernah kulihat. Yang kurang darimu adalah waktu. Seribu tahun pertama dalam hidupmu adalah waktu terbaik untuk berkultifasi. Setelah periode ini, jika kamu mandek, akan sulit bagimu untuk berkembang di masa mendatang. Sama seperti aku dan Namong, kami telah mencapai puncak kehidupan kami. Kecuali jika kami menemukan keajaiban yang terjadi sekali dalam 10 ribu tahun, mustahil bagi kami untuk membuat kemajuan. Itu sudah cukup baik sehingga kami tidak mengalami kemunduran. Seni bela diri pada akhirnya akan melemahkan tekad seseorang. Yang dilihat Long Chen adalah bahwa ada banyak prajurit dari generasi muda. Di dunia tingkat tinggi ini, prajurit yang berusia 2 atau 300 tahun dianggap muda. Namun, tidak banyak orang yang lebih tua dari usia ini. Ada yang berusia ribuan tahun, tetapi jumlahnya tidak banyak karena sebagian besar dari mereka sudah meninggal. Faktanya, hanya sedikit prajurit yang mampu bertahan hidup. Long Chen masih dalam masa kemasannya. Karena kamu sudah berhasil, sekarang saatnya untuk mengirimmu keluar. Kita akhiri saja hari ini untuk pertarungan uji coba, kata Han Yun Sing. Baginya, pertarungan uji coba hanyalah cara baginya untuk lebih dekat dengan Long Chen. Long Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah kamu memiliki sisik naga? Karena mereka berada di pihak yang sama, Long Chen tidak bersikap basa-basi. Situasinya telah berubah. Sebelumnya, dia bekerja keras dalam pertarungan uji coba terutama untuk mendapatkan sisik naga guna mengolah Kitab Suci Sembilan Naga. Sekarang, dengan Han Yun Sing sebagai pendukungnya, pertarungan uji coba itu tidak ada apa-apanya. Jika dia menginginkan sisik naga, dia bisa mendapatkannya darinya. Sisik naga. Aku punya sisik naga api giok dan sisik naga laut. Untuk apa kau membutuhkannya? Tanya Han Yun Sing. Long Chen sangat gembira. Ia memberitahu Han Yun Sing tentang bagaimana ia memperoleh warisan Ye Wu Shang dan memperkenalkan Kitab Suci Sembilan Naga secara terperinci. Mata Han Yun Sing tiba-tiba berbinar saat mendengarnya. Ia berkata dengan gembira, Aku berencana memberimu keterampilan pertempuran tingkat 7, tetapi tampaknya kau memiliki sesuatu yang lebih cocok untukmu. Ini pertama kalinya aku mendengar metode kultivasi seperti Kitab Suci Sembilan Naga. Ia, sebenarnya hanya ada satu jurus dalam Kitab Suci Sembilan Naga, tetapi jurus itu akan bertambah seiring dengan jumlah sisik naga yang kutemukan dan kultivasiku sendiri. Jika aku menggunakan sisik naga dan berhasil mengolah tahap pertama Kitab Suci Sembilan Naga, maka aku akan memiliki kekuatan serangan seekor naga. Jika aku menggunakan longchen kedua dan mengolah ke tahap kedua Kitab Suci Sembilan Naga, maka aku akan memiliki kekuatan dua naga. Tahap pertama Kitab Suci Sembilan Naga mungkin sebanding dengan keterampilan Dewa Tingkat 7. Jika aku mengolah ke tahap ke-9, menurut perkiraanku, itu seharusnya sepenuhnya melampaui keterampilan Dewa Tingkat 9. Wajah Han Yun Sing dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, keterampilan bertarung yang ajaib seperti itu pasti berasal dari era kuno. Di era kuno, setelah naga ilahi menghilang, masih ada banyak prajurit naga untuk suatu periode waktu. Kemudian, mungkin karena semakin sedikit prajurit naga, semakin sedikit pula prajurit naga. Keterampilan ilahi semacam ini yang cocok untuk prajurit naga, tetapi tidak memiliki tingkatan yang pasti, seharusnya berasal dari masa itu. Meskipun Longchen senang, dia masih merasakan banyak tekanan di hatinya. Semakin mengerikan suatu keterampilan tempur, semakin sulit untuk dikembangkan. Misalnya, sisik naga Kitab Suci Sembilan Naga merupakan masalah besar. Selain itu, bahkan jika dia memiliki sisik naga, akan relatif mudah untuk mengembangkannya ke lapisan pertama atau kedua. Namun, untuk mengembangkannya ke lapisan ketujuh atau kedelapan, pasti akan sangat sulit untuk menggabungkan kekuatan begitu banyak naga dengan atribut yang berbeda dan menyatukannya untuk menyerang. Itu akan jauh lebih sulit daripada serangan yang telah digabungkan Longchen dengan Segel Kaisar V. Kitab Suci Sembilan Naga mirip dengan Segel V Kaisar, tetapi yang satu berada di langit dan yang lainnya di tanah. Kitab Suci Sembilan Naga seharusnya tidak dianggap sebagai keterampilan bertarung, tetapi teknik rahasia kuno. Setiap naga ilahi adalah makhluk yang sombong. Keinginan untuk menyatukan mereka bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Longchen telah memperoleh Kitab Suci Sembilan Naga, tetapi tanpa bantuan orang seperti Han Yun-sing, siapa yang tahu kapan ia akan dapat mengolahnya sepenuhnya. Bahkan jika ia berhasil, ia tidak tahu apakah ia akan memiliki cukup energi asal dewa untuk melakukan gerakan seperti itu. Kitab Suci Sembilan Naga ini adalah keterampilan tempur yang paling cocok untukmu. Itu lebih cocok untukmu daripada yang lain. Kamu memiliki garis keturunan prajurit naga, jadi kamu dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan keterampilan tempur ini yang dirancang khusus untuk prajurit naga. Aku benar-benar menantikan saat kamu berhasil mengolah Kitab Suci Sembilan Naga, metode kultivasi yang melampaui tiga alam bela diri, kekuatan mengerikan seperti apa yang akan ditampilkannya. Turunnya Sembilan Naga, pemandangan spektakuler seperti apa itu. Bahkan orang seperti Han Yun-sing sangat menghargai Kitab Suci Sembilan Naga. Tidak diragukan lagi, nilai Kitab Suci Sembilan Naga melampaui keterampilan ilahi tingkat sembilan. Yang paling bisa diberikan Han Yun-sing kepada Long Chen adalah keterampilan dewa tingkat sembilan. 1116. Long Chen sangat gembira. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berkultivasi hingga tingkat ke-6 Kitab Suci Sembilan Naga. Sekarang setelah ia memperoleh dua sisik naga, rasanya menyenangkan memiliki seseorang yang melindunginya. Ini adalah dua sisik naga. Itu seharusnya menjadi hadiah, tapi aku memberikannya langsung kepadamu. Han Yun-sing tidak peduli dengan hal-hal sepele. Ada banyak orang di atasnya di Istana Kaisar Beladiri Sejati, tetapi dia tidak takut pada mereka. Tiba-tiba, dua sisik seukuran kipas daun katail muncul di tangan Han Yun-sing. Perasaan yang familiar menyerbu Long Chen. Salah satu dari dua sisik naga itu berwarna zamrut dan terbakar dengan api zamrut. Di tengahnya, seekor naga ilahi zamrut terbang dan meraung. Auranya agak menakutkan. Sisik naga biru lainnya memancarkan udara dingin berwarna putih. Di udara dingin itu, ada juga bayangan naga ilahi. Long Chen mengambil dua sisik naga itu dengan hati-hati. Sama seperti Scarlet Blute Desolation di tangannya, sisik-sisik itu ditinggalkan oleh naga suci sejati. Meskipun waktu telah meninggalkan banyak jejak pada sisik naga itu dan pemilik sisik-sisik ini telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, Long Chen masih merasa sedikit emosional. Sisik-sisik itu telah ditinggalkan sejak lama. Naga Naga Dewata Sejati Bagi Long Chen, mengolah kitab suci sembilan naga adalah hal yang paling membuatnya bersemangat saat ini. Oleh karena itu, ia menyingkirkan semua hal itu dan fokus pada dua sisik naga di depannya yang membuatnya gemetar. Sisik naga api zamrut dan sisik naga laut biru Dalam kitab sembilan naga, enam atribut pertama naga adalah angin, api, air, tanah, petir, dan kayu. Sisik naga yang diperoleh Long Chen adalah air dan api. Mana yang harus diolah terlebih dahulu menjadi masalah? Namun, Long Chen telah mengambil keputusan. Selama ini, Long Chen lebih dekat dengan api dibandingkan dengan air. Api mengingatkannya pada serigala iblis pemakan matahari. Ini mengingatkan Long Chen bahwa ia harus pergi ke domen kaisar yang sunyi dan bertemu dengan saudara-saudaranya yang baik sebelum ia dapat menikahi lingki di istana kaisar roh pedang. Mereka telah menjalani hidup dan mati bersama-sama, mengikuti saudara-saudaranya tanpa mengeluh atau menyesal. Setelah menyimpan sisik naga laut biru di alam virtual agung, Long Chen menyimpan sisik naga api giyok di tangannya. Kemudian, dia melafalkannya dalam hati. Sekarang, Long Chen hanya perlu mengolah level pertama Kitab Suci Sembilan Naga yang sangat dia kenal. Long Chen memiliki banyak kondisi unik. Pertama-tama, garis keturunannya unik. Darah esensi naga leluhur adalah penguasa super di antara naga ilahi. Dia secara alami akrab dengan teknik pertempuran prajurit naga. Selain itu, di bawah nutrisi 3 persepuluh darah esensi naga leluhur, kemampuan pemahaman Long Chen telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia jelas seorang jenius top. Dia hanya perlu melirik untuk mengingat metode kultivasi atau teknik pertempuran apapun, dan dia bahkan dapat sepenuhnya memahami ekspresi yang tidak jelas itu. Ini juga merupakan alasan mengapa dia mampu mencapai alam surgawi begitu cepat. Level pertama Kitab Suci Sembilan Naga tidak memerlukan integrasi kekuatan naga ilahi. Sebelumnya, setiap kali Long Chen memiliki waktu luang, ia akan mempelajari Kitab Suci Sembilan Naga, terutama level pertama. Sekarang, ia hanya membutuhkan satu sisik naga untuk mulai berkultivasi. Ini adalah hasil dari persiapan yang baik. Melihat bahwa Long Chen mulai serius, Han Yun-Sing diam-diam meninggalkan gubuk kayu dan menyerahkan tempat itu kepada Long Chen. Mengingat hasratnya terhadap Marsial Dao, Namong dan aku pasti akan membuatnya berdiri di puncak istana Kaisar Bela Diri sejati di masa depan. Mata Han Yun-Sing yang keru bersinar terang saat ini. Sementara Han Yun-Sing bergumam sendiri, Long Chen telah menutupi dadanya dengan sisik naga biru. Tiba-tiba, api biru membubung ke langit dan membakar dengan ganas. Dalam waktu singkat, api itu berubah menjadi bola api biru dan melahap seluruh gubuk kayu. Api yang membakar itu memaksa Han Yun-Sing untuk mundur beberapa langkah saat dia menatap bola api biru besar dengan diameter lebih dari 10 meter dengan kaget. Awalnya, Han Yun-Sing sedikit khawatir. Namun, ini adalah negara dewa miliknya dan semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tahu bahwa Long Chen tidak hanya tidak terluka oleh api biru, tetapi dia juga seperti ikan di air. Tampaknya level pertama Kitab Suci 9 naga tidaklah sulit baginya. Han Yun-Sing menganggup kagum. Setelah memahami banyak rahasia Long Chen, dia sungguh-sungguh mengagumi seniman bela diri muda ini, meskipun kekuatan hidup Long Chen hanya beberapa persen darinya. Api biru itu tidak melemah. Sebaliknya, api itu semakin membara. Han Yun-Sing sudah mundur jauh, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Di dalam bola api berwarna giyok, Han Yun-Sing merasa seolah-olah Long Chen telah menghilang. Yang muncul di dalam bola api berwarna giyok adalah naga api ilahi berwarna giyok. Tekanan yang mengerikan turun, dan Han Yun-Sing bahkan merasa seolah-olah kerajaan ilahi runtuh. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan roh bela diri dewanya untuk menekan kerajaan ilahi agar bisa menstabilkannya. Naga ilahi Inferno berwarna giyok yang berenang di dalam api seharusnya adalah tubuh Long Chen. Di tengah api berwarna giyok, ia tampaknya telah menjadi penguasa langit dan bumi. Hukum api secara bertahap terbentuk pada sisik naga berwarna giyok di dadanya. Di dadanya, sisik naga berwarna giyok secara bertahap menyusut hingga seukuran kuku jari. Sisik-sisik itu tampaknya telah menyatu dengan tubuh Long Chen dan tetap berada di samping jimat naga Void. Selama Kitab Suci Sembilan Naga milik Long Chen dikultifasikan ke tingkat yang mendalam, sembilan sisik naga itu akhirnya akan membentuk cincin melingkar di samping jimat naga Void. Pada saat itu, Kitab Suci Sembilan Naga akan selesai dan Long Chen benar-benar akan menjadi tokoh teratas di wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Tiga wilayah dan sembilan alam akan memiliki namanya. Dan hari ini baru permulaan. Api hijau giyok itu menyala selama dua jam lagi, sampai terdengar raungan seperti suara naga dari mulut Long Chen. Kitab Suci Api Sembilan Naga, Naga Api Giok Langit Misterius Dengan raungan ini, semua api hijau tua menjadi ganas dan menutupi tubuh naga suci hijau tua. Ini adalah naga api giyok langit misterius yang disebutkan Long Chen. Naga suci hijau tua itu tiba-tiba membubung ke langit dan tubuhnya mengembang dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, ia berenang di awan, memperlihatkan keanggunan sejati naga suci. Of! Detik berikutnya, naga api giyok langit misterius di langit menghilang. Long Chen berdiri di depan Han Yun Xing dengan tombak perang di tangannya. Pada saat ini, api biru yang mengerikan menyala di dada Long Chen, yang perlahan menghilang. Ini berarti Long Chen telah menyelesaikan tahap pertama Kitab Sembilan Naga. Dalam Kitab Sembilan Naga, naga pertama dengan atribut api adalah naga api giyok langit misterius. Sekarang, Long Chen sudah bisa menggunakan kekuatan naga ketiga selain naga spiritual darah kuno. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang seperti itu. Naga api giyok langit misterius adalah naga dengan atribut api yang ekstrim. Dari segi kekuatan, ia jauh lebih kuat daripada naga merah pada umumnya. Ia berada pada level yang sama dengan naga darah bayangan hantu dan naga iblis bertanduk merah. Dan ketika Long Chen menggunakan Kitab Suci Sembilan Naga, dia dapat melepaskan kekuatan atribut api ekstrim dari naga api giyok langit misterius. Ini adalah bagian yang menakutkan dari Kitab Suci Sembilan Naga. Han Yun Xing merasa kagum pada Long Chen. Sekarang aura Long Chen semakin kuat, dan dengan keterampilan bertarungnya, dia akan mampu melepaskan kekuatan penghancur yang lebih mengerikan. Kitab Suci Sembilan Naga itu kuat, tetapi juga menghabiskan banyak tenaga. Aku perkirakan aku hanya bisa menggunakannya sekali dengan semua energi ilahi yang kumiliki sekarang. Jika aku ingin berkultivasi ke tahap kedua Kitab Suci Sembilan Naga, aku tidak akan mampu melakukannya tidak peduli berapa banyak sisik naga yang kumiliki. Long Chen berkata dengan menyesal. Itu memang teknik pertarungan yang sangat kuat dan membutuhkan begitu banyak energi ilahi untuk mengaktifkannya. Kau seharusnya senang. Bahkan tahap pertama saja seperti ini. Seperti apa tahap selanjutnya? Han Yun Sing berkata dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke tombak di tangan Long Chen. Itu adalah tombak yang agung. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan bilahnya penuh dengan ketajaman. Kekuatan liar meledak dari tombak itu. Itu cukup menakutkan. Long Chen menggerakkan pikirannya dan tombak di tangannya berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Desolation of Blue tidak memiliki bentuk yang pasti. Jika dia ingin menjadi tombak, itu akan menjadi tombak. Jika dia ingin menjadi pedang panjang, itu akan menjadi pedang panjang. Namun, Kitab Suci Sembilan Naga membutuhkan tombak untuk menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Kembali ke patung Ye Wu Xiang, senjata di tangannya adalah tombak. Agaknya, Ye Wu Xiang tahu sesuatu tentang Kitab Suci Sembilan Naga. Sayangnya, dia bukan seorang prajurit naga, jadi dia tidak bisa mengaktifkan Kitab Suci Sembilan Naga. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan dikalahkan oleh para prajurit Istana Kaisar Dong. Long Chen hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye Wu Xiang. Baik Kitab Suci Sembilan Naga maupun Kehancuran Darah, semuanya diberikan kepadanya oleh Ye Wu Xiang. Sejauh ini, Naga Api Biru Misterius telah mencapai tingkat lanjut. Sudah waktunya untuk keluar. Kita sudah tertunda lebih dari setengah hari. Gadis bernama Li Qingyue itu telah menangkap lebih dari seribu orang. Dia baru saja mengurung mereka. Sekarang, dia sendiri telah menangkap seribu orang lagi. Yang terpenting adalah dia telah membuang banyak waktu untuk menyiapkan perisai cahaya emas yang telah kau hancurkan. Sekarang, kurasa dia akan mengaktifkan kotak bulan ajaib lagi. Li Qingyue berasal dari alam bayangan. Meskipun dia jauh lebih kuat, akan tetap sulit baginya untuk berhadapan dengan seorang pendekar di puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Aku tidak menyarankanmu untuk berhadapan dengan seorang pendekar seperti itu sekarang setelah kau baru saja naik ke tingkat berikutnya. Selain itu, si kecil dari alam bayangan itu tidak akan dibiarkan hidup. Namun, seribu orang itu dan lima ribu warga sipil yang tersisa, kupikir kau akan ingin menyelamatkan mereka. Long Chen tidak menyangka ada begitu banyak orang. Ini salahku. Banyak sekali orang yang menghilang dari kota-kota kecil itu. Mereka pasti telah menangkap lebih banyak orang. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Long Chen tidak tertarik membunuh Li Qingyue. Lagipula, baginya, pertempuran uji coba itu tidak ada artinya. Namun, Long Chen harus menyelamatkan nyawa warga sipil yang tersisa. Kalau begitu, aku akan menunggumu di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, kata Han Yun-sing. Long Chen bukanlah orang yang mudah ditipu. Dia tidak membutuhkan Han Yun-sing untuk melindunginya setiap saat. Long Chen mengangguk. Selain itu, gurumu, Jiang King, harus tahu bahwa kamu memiliki jiwa Kaisar Bela Diri Sejati dan dia memiliki niat jahat. Tentu saja, dia tidak tahu apa itu jiwa Kaisar Bela Diri Sejati, tetapi dia tahu beberapa efeknya. Kamu harus berhati-hati padanya. Han Yun-sing mengingatkan Long Chen. Ini sesuai dengan harapan Long Chen, jadi dia mengangguk lagi. 1117. Setelah meninggalkan negara dewa Han Yun-sing, Long Chen telah mengalami transformasi besar. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat ke tingkat ketiga alam Bela Diri Dewa, ia dapat menggunakan ki-spiritual Kaisar dalam serangannya, dan ia bahkan dapat melahap dunia darah untuk naik level. Dikombinasikan dengan kekuatan domain sejati, ia dapat mencapai efek yang lebih ajaib. Tiga persepuluh dari darah esensi naga leluhur telah memberi Long Chen konstitusi yang lebih kuat. Konstitusi tidak hanya merujuk pada tubuh fisik. Jurus pembunuh terkuatnya adalah tingkat pertama dari Kitab Sembilan Naga, Naga Api Giyok Langit Misterius. Ketika dia kembali ke Gua Setan Bulan, Han Yun-sing sudah menghilang. Dia mungkin telah kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati, atau dia mungkin masih bersembunyi di suatu tempat. Tak satu pun dari ini yang penting. Kemunculan Han Yun-sing dan Nangong Lai tidak mengubah mentalitas Long Chen. Ia pikir ia bisa tenang mulai sekarang, tetapi kenyataannya, ia malah semakin khawatir. Hasrat dan urgensinya terhadap yang kuat menjadi semakin kuat. Setelah pergi, Han Yun-sing memberitahu Long Chen lokasi ribuan orang yang tersisa. Ini adalah lokasi rakyat jelata yang telah diselamatkan Li Qingyue. Meskipun Long Chen telah menyelamatkan ribuan orang, Li Qingyue juga telah membawa pergi ribuan orang, hanya menyisakan beberapa ribu orang. Li Qingyue adalah satu-satunya yang tersisa di Gua Setan Bulan. Dia telah menjadi komandan tanpa pasukan, tetapi dia masih belum menyerah pada pengorbanan Setan Bulan. Qingyue masih belum kembali, yang membuatnya sangat frustrasi. Namun, dia tidak mengejarnya, dan malah diam-diam menyelesaikan pengorbanan Setan Bulan sendirian. Setelah Long Chen keluar, mayat Qingyue masih tergeletak di jalan. Melihat luka kecil di antara kedua alis Qingyue, Long Chen merasa sedikit emosional. Seorang ahli sejati seharusnya seperti Han Yun-sing, mampu melakukan apapun yang diinginkannya tanpa hambatan apapun. Long Chen senang bahwa ada orang seperti ini yang membantunya. Ini mungkin adalah kekayaan yang Long Qinglan tinggalkan untuknya. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa pria ini adalah bagian penting dalam hidupnya. Baginya, ini merupakan inspirasi, tetapi juga beban. Kamu adalah misteri terbesar dalam hidupku. Long Chen penuh energi. Dengan tujuan besar ini, dia bisa bekerja lebih keras lagi. Suatu hari, dia akan seperti Han Yun-sing, berdiri di puncak dunia ini. Pada saat itu, Long Qinglan tidak akan memiliki rahasia lagi. Mungkin, dia akan menunggu Long Chen di sisi lain. Saat memikirkan hal ini, Long Chen meningkatkan kecepatannya hampir 10 kali lipat. Dia seperti sambaran petir emas. Bahkan Li Qingyue dan yang lainnya tidak dapat mengejar Long Chen. Ketika Long Chen melawan Li Qingyue, terdapat perbedaan besar dalam esensi ilahi. Namun, dalam pertarungan sesungguhnya, bahkan jika Long Chen tidak kalah, dengan kecepatan dan tubuh fisiknya, pihak lain pasti tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Kekuatan Jiang Qing hampir sama dengan Li Qingyue. Oleh karena itu, Han Yun-sing merasa tenang meninggalkan Long Chen di sini. Dengan sangat cepat, Long Chen mengitari Moon Demon Altar dan tiba di tempat orang-orang biasa dipenjara. Grid Void Realm milik Long Chen dapat menampung banyak orang seperti ini. Setelah tiba di sini, Long Chen terhalang oleh pintu baja. Baja ini adalah Violet Flame Godly Iron. Untungnya, itu hanya sebuah pintu. Suara mendesing. Scarlet Blood Desolation di tangan Long Chen telah menembus pintu. Pada saat ini, Long Chen memiliki kekuatan lengan yang langka. Dia seperti binatang buas kuno yang menutupi langit. Dia memegang Scarlet Blood Desolation di tangannya dengan erat. Pada saat ini, Scarlet Blood Desolation sudah menjadi tombak yang mendominasi. Ha! Long Chen menggunakan kekuatannya untuk menarik Scarlet Blood Desolation kembali. Terjadi keributan di balik pintu Violet Flame Godly Iron. Long Chen tidak mencari mekanisme untuk membuka pintu. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya untuk menarik pintu keluar dari gua. Mekanisme Sui Yazi dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen. Dengan suara berdenting, pintu Violet Flame Godly Iron terputar dan ditarik keluar dari mekanisme oleh Long Chen. Long Chen dengan mudah menarik Scarlet Blood Desolation keluar dan berdiri di pintu. Di dalam, ribuan orang memandang monster humanoid ini dengan panik. Bagi mereka, tidak ada orang baik di Moon Demon Cave. Mereka samar-samar tahu bahwa setiap bulan, ribuan orang akan ditangkap dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Kali ini, dua ribu orang telah ditangkap. Semua orang memperkirakan bahwa bahkan orang yang paling beruntung di antara mereka tidak akan dapat hidup lebih dari lima bulan. Bayangan kematian telah menyebabkan saraf mereka menjadi sangat lemah. Karena itu, ketika mereka melihat Long Chen, mereka semua mundur ketakutan. Wajah mereka pucat pasi, dan banyak dari mereka bahkan mulai menangis. Waktu tidak menunggu siapapun. Long Chen tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia langsung menggunakan kekuatan melahap alam kekosongan besar. Dengan kendalinya saat ini atas alam kekosongan besar, bahkan jika orang-orang lemah ini memiliki keinginan untuk melawan, mereka semua tersedot ke alam kekosongan besar oleh Long Chen. Di alam void besar, Long Chen akan menjelaskan kepada ribuan orang yang telah diselamatkannya sebelumnya. Long Chen tidak perlu menjelaskan sama sekali. Di altar setan bulan, masih ada ribuan orang yang membutuhkan Long Chen untuk diselamatkan. Long Chen tidak ingin meninggalkan orang-orang itu, meskipun disana sangat berbahaya. Petir emas melesat ke arah altar setan bulan untuk terakhir kalinya. Ketika tiba, Long Chen menghela napas lega. Li Qingyue belum bergerak, jadi orang-orang itu belum mati. Karena penghalang emas yang dibutuhkan, Li Qingyue telah membuang banyak waktu. Penghalang emas ini adalah hal yang baik yang dapat memperluas diagram bulan iblis ungu. Tanpa itu, Li Qingyue tidak akan mampu mengolah diagram bulan iblis ungu. Pada saat yang sama, penghalang emas ini merupakan sarana penting untuk mengurung ribuan rakyat jelata. Kalau tidak, jika mereka berlarian, akan sulit bagi Li Qingyue untuk menghadapi mereka sendirian. Pada saat itu, Li Qingyue akhirnya selesai memasang penghalang emas. Dia melihat orang-orang yang panik di bawah dan menunjukkan senyum dingin. Bagi yang lemah, kematian hanyalah pelepasan. Bagi kalian, ini belum tentu hal buruk. Li Qingyue bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat mayat tujuh wakil kepala gua dan berkata dengan nada meremehkan, dasar sampah. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Shi. Sui Yazi adalah sampah. Mungkinkah kamu, Qin Shi, juga sampah? Apakah kamu dibunuh oleh seorang anak? Ini adalah hal yang paling menyedihkan bagi Li Qingyue hari ini. Dia tampaknya menjadi satu-satunya yang tersisa di gua setan bulan. Meskipun kes cahaya bulan masih menjadi hal yang paling penting baginya, perasaan kesepian itu sedikit tak tertahankan. Li Qingyue tidak punya waktu untuk pergi ke sana dan melihatnya. Lagi pula, bulan Purnama tidak berlangsung lama. Dia perlu mengaturnya lagi untuk mengaktifkan kembali diagram bulan Iblis Ungu. Namun, dia mengira Qin Shi sudah mati. Itulah intuisinya. Penghalang emas akhirnya berhasil didirikan. Li Qingyue tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia adalah wanita yang sedikit paranoid dan gila. Dia dingin dan tanpa emosi. Kehidupan orang-orang lemah ini tidak berarti apa-apa baginya. Kehidupan lebih dari seribu orang berada di bawah kendalinya. Penghalang emas telah dipasang. Bahkan dia sendiri tidak bisa memasukinya. Namun, ini adalah jebakan yang dirancang oleh Sue Yasi. Bahkan jika dia tidak memasuki penghalang emas, dia hanya perlu mengaktifkan mekanisme untuk mengambil nyawa orang-orang ini. Mekanisme itu berada tepat di bawah kaki Li Qingyue. Aku akan mengeluarkan kotak bulan Iblis. Li Tianji tersenyum. Inilah saat yang telah ditunggu-tunggunya. Sekarang dia yakin bahwa kotak bulan Iblis ada bersamanya. Li Qingyue selalu berhati-hati. Namun, di bawah tekanan batu penekan jiwa di Gua Setan Bulan, dia tidak tahu bahwa seseorang seperti Li Tianji telah tiba. Kalau saja dia tahu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Namun, saat dia hendak mengaktifkan mekanisme itu, orang lain muncul di depannya dan berdiri di atas penghalang emas itu. Pupil mata Li Qingyue mengecil. Tubuhnya bergetar dan dia melangkah mundur. Dia benar-benar mengenal Long Chen. Karena Long Chen, semua yang telah dia lakukan hancur. Yang paling tidak dimengerti oleh Li Qingyue adalah bahwa dia jelas bukan tandingan Qin Shi. Mengapa dia yang kembali, bukan Qin Shi? Bukan hanya Li Qingyue. Bahkan Li Tianji dan yang lainnya juga tercengang. Mereka juga merasakan perubahan pada Long Chen. Long Chen saat ini tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Li Qingyue juga merasakan bahwa Long Chen telah menjadi lebih kuat. Aura berdarah yang menyerupai raksasa kuno mengejutkan Li Qingyue. Baginya, ini adalah pemuda yang misterius. Orang yang paling terkejut tidak lain adalah Jiang Qing, yang telah berdiri dalam kegelapan dan diam-diam mengamati Long Chen. Kematian Qin Shi sangat mengejutkannya. Kemudian, Long Chen menghilang. Dia tidak tahu kemana Long Chen pergi, tetapi dia yakin bahwa Long Chen pasti ada hubungannya dengan orang kuat setingkat itu. Siapa orang itu? Jiang Qingyue juga tidak tahu, tetapi dia samar-samar menduga bahwa orang itu adalah Han Yun Xing. Mengenai mengapa Han Yun Xing membantu Long Chen, dia tidak yakin. Jiang Qingyue awalnya ingin mengetahui rahasia Long Chen secepat mungkin. Dia adalah guru Long Chen, jadi dia memiliki kesempatan untuk mendekati Long Chen. Orang lain mungkin tidak memiliki kesempatan ini, jadi ini adalah kesempatan besar bagi Jiang Qingyue. Apakah dia dapat memahaminya atau tidak, tergantung pada usahanya sendiri. Jelas, dia telah kehilangan kesempatan ini. Sekarang, dia hanya bisa menyaksikan penampilan Long Chen yang menantang surga. Setelah datang ke Gua Setan Bulan, penampilan Long Chen telah melampaui harapannya berkali-kali. Dia bahkan lebih yakin bahwa Long Chen memiliki rahasia yang tak terbayangkan padanya. Jika dia bisa mendapatkan rahasia ini, hidupnya pasti akan mengalami transformasi yang luar biasa. Pada titik ini, dia tidak lagi mempunyai ruang untuk perbaikan. Dan Long Chen adalah harapan lainnya. Tidak peduli apa, dia hanya bisa menonton penampilan Long Chen dengan patuh. Berdiri di atas layar cahaya kemasan, Long Chen tidak mengatakan apapun. Tubuh pedang abadi muncul di depannya, dan dia langsung menyerang Li Qingyue. Meskipun kekuatan tubuh pedang abadi tidak dapat mengalahkannya, masih mungkin untuk menghentikannya dan mencegahnya mengaktifkan mekanisme tersebut. Hanya kau yang bisa menghancurkan rencanaku yang sudah disusun dengan susah payah. Sambil bertukar pukulan dengan tubuh pedang abadi, Li Qingyue menatap Long Chen dengan jijik. Lihat saja, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Scarlet Blood Eternal Desolation di tangannya berubah menjadi pedang. Saat ini, dia sudah sebanding dengan seorang ahli bela diri seperti Qin Shi. Formasi Pedang Pembunuh Dewa, Ledakan Pedang 1118 Jurus Long Chen ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari pedang ledakan sebelumnya. Ekspresi para penonton, termasuk Li Qingyue, berubah ketika mereka melihat jurus ini. Mereka benar-benar menyadari bahwa kecakapan bertarung Long Chen telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, dia perlu meminjam kekuatan Qin Shi untuk menghancurkan perisai cahaya emas. Namun, dia tidak perlu melakukannya sekarang. Long Chen telah menghancurkan perisai cahaya emas hanya dengan pedang ledakan. Pada saat Li Qingyue bereaksi, benda yang telah susah payah ia pasang telah hancur. Ini berarti ia perlu menghabiskan setengah hari lagi untuk membangun kembali perisai cahaya emas tersebut. Namun, bulan Purnama yang sebenarnya hanya bertahan selama sehari. Pada saat ia membangun kembali perisai cahaya emas tersebut, semuanya sudah terlambat. Karena rasa bencinya terhadap Long Chen sebelumnya, dia hanya bisa menyaksikan Long Chen menghancurkan perisai cahaya keemasan itu. Wajah Li Qingyue masih tertutup oleh cadar, tetapi jelas bahwa ekspresi di wajahnya sangat menarik. Api kemarahan berkobar di hati Li Qingyue. Dia sudah menjadi gila. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah mengabaikan segalanya dan membunuh Long Chen untuk melampiaskan amarahnya. Namun, tepat saat dia hendak melampiaskan amarahnya, tubuh pedang tak terkalahkan Long Chen sekali lagi menyerbu di depannya dan melancarkan serangan gila-gilaan padanya. Di masa lalu, Long Chen hanya bisa melihat ke puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, tingkat Cu Tiang-e. Namun, Long Chen sekarang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikannya sementara. Selama kurun waktu ini, Long Chen akhirnya menyelamatkan seribu orang terakhir. Misinya hari ini dianggap selesai, jadi dia tidak bisa menahan napas lega. Pada saat ini, Long Chen menarik tubuh pedang tak terkalahkannya dan menghadapi Li Qingyue dari jauh. Dia bisa merasakan ledakan amarah dari tubuh Li Qingyue, tetapi Long Chen tidak takut. Kecepatannya saat ini telah melampaui Li Qingyue. Hanya ada satu akhir bagimu, yaitu kematian. Li Qingyue menahan amarah di hatinya dan melangkah maju ke arah Long Chen selangkah demi selangkah. Tekanan dari puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi menekan tubuh Long Chen. Li Qingyue awalnya berpikir bahwa tekanannya dapat menakuti Long Chen sampai mati, tetapi ternyata tidak berhasil. Long Chen sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Faktanya, pada saat ini, tubuh Long Chen yang kuat, suara tulang dan uratnya yang berderak memiliki dampak tertentu padanya. Benar-benar, setelah akhirnya menyelesaikan misinya, Long Chen tidak merasakan tekanan apapun di hatinya. Dia tersenyum pada Li Qingyue sebelum tiba-tiba menatap ke langit dan berkata dengan suara yang jelas, Li Tianji, jika kamu tidak turun sekarang, aku khawatir kotak bulan ajaibmu akan menghilang tanpa jejak. Li Tianji hanya bisa tersenyum pahit. Namun, saat ini, sudah waktunya baginya untuk bergerak. Alasan mengapa dia bertahan sampai sekarang adalah karena dia berhati-hati. Hanya ketika dia melihat kotak bulan ajaib, dia berani menunjukkan dirinya. Li Qingyue mengerti bahwa Long Chen telah berteriak seperti ini meskipun dia bodoh. Selain itu, dia telah mendengar nama Li Tianji. Raut wajah Li Qingyue langsung berubah. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri secepat mungkin. Sayangnya, Li Tianji telah menguncinya, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri. Li Qingyue, yang tadinya tampak anggun, kini telah menjadi anjing liar. Saat ia hendak melarikan diri, tiga sosok turun dari langit. Salah satu dari mereka berdiri di depannya sementara dua lainnya berdiri di belakangnya, menghalangi jalannya. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Li Qingyue tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ria dengan pupil umu itu persis seperti apa yang dibayangkannya. Dia memang Li Tianji dari dunia iblis tertinggi. Li Qingyue berasal dari dunia iblis tertinggi. Dia sangat akrab dengan pemuda ini. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke tangannya. Dia berada di level ketujuh alam bela diri ilahi, seorang idola Dharma Duniawi. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan menjadi tandingannya. Dikepung dalam ruang yang begitu sempit, Li Qingyue sudah menyerah untuk melarikan diri. Dia menenangkan dirinya dan berkata, jadi itu tuan muda dari keluarga Li. Aku tidak tahu mengapa tuan muda dari keluarga Li datang ke gua setan bulan milikku. Aku, Li Qingyue, sudah meninggalkan keluarga Li, aku bukan lagi pelayan keluarga Li. Li Tianji tersenyum dan berkata, jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting ini di hadapanku. Keluarkan kotak bulan iblis. Ngomong-ngomong, hanya kau yang tahu bahwa selain garis keturunan keluarga Liku, 999 nyawa dapat digunakan untuk memanggil diagram bulan iblis umu. Aku sudah lama mengawasi dari samping, jadi jangan coba-coba berbohong kepadaku bahwa kotak bulan iblis tidak ada di tanganmu. Li Qingyue ragu-ragu sejenak dan berkata, aku bisa memberimu kotak bulan iblis, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu juga tidak bisa memenjarakanku. Pembantu di sebelahnya mencibir dan berkata, kau sedang bermimpi. Kau mencuri kotak bulan iblis dari keluarga Li dan berhasil lolos begitu lama. Sekarang tuan muda datang untuk membunuhmu, apakah kau pikir dia akan membiarkanmu keluar hidup-hidup? Kalau begitu, mari kita mati bersama. Li Qingyue berkata dengan dingin. Suaranya mengandung tekat yang tak tertahankan. Wajah Li Tianji tampak muram saat menatap Li Qingyue. Kemudian dia berkata tanpa daya, baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Li Qingyue merasa puas. Ia tersenyum dan berkata, sebagai tuan muda keluarga Li, kau harus menepati janjimu. Jika kau mencoba menipu gadis kecil sepertiku, itu akan sangat buruk. Baiklah, aku, Li Qingyue, akan mempercayaimu hari ini. Saat dia berkata demikian, sebuah kotak ungu muncul di tangannya. Dia menatap Li Tianji beberapa saat hingga tidak menemukan kekurangan apapun. Kemudian dia menyerahkan kotak bulan iblis kepadanya. Li Qingyue sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakannya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Wajah Li Tianji penuh kegembiraan saat menerima kotak bulan iblis. Setelah memeriksanya sebentar, dia meletakkannya di cincin penyimpanannya. Kemudian matanya yang tajam menatap Li Qingyue. Apa? Mungkinkah tuan muda keluarga Li akan mengingkari janjinya? Li Qingyue tersenyum mengejek. Siapa yang bilang aku akan menarik kembali kata-kataku? Li Tianji tiba-tiba tertawa. Ia tertawa sangat keras hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Ia menatap Li Qingyue dengan tartapan kasihan. Ia tiba-tiba mengubah ucapannya dan berkata, Aku benar-benar mengagumimu. Apakah kau tidak tahu reputasiku? Kau bahkan mempercayaiku. Aku benar-benar mengagumimu. Raut wajah Li Qingyue berubah. Dia berkata, Apa maksudmu? Anda akan segera mengerti. Setelah mengatakan itu, Li Tianji segera melancarkan serangan. Dia menunjukkan kekuatan seorang prajurit di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Long Chen terpesona. Di tengah pertempuran sengit itu, mereka sepenuhnya dikelilingi oleh ruang umu. Long Chen tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dia hanya bisa melihat bahwa ruang umu itu membuat getaran besar. Jelas bahwa pertempuran yang mengerikan sedang terjadi di dalam. Long Chen tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Yang pasti, kekuatan Li Tianji seharusnya tidak hanya berada di level awal dari level ketujuh alam bela diri ilahi, tetapi dia telah mencapai alam luar biasa. Tentu saja, mudah baginya untuk membunuh Li Qingyue dengan kekuatannya di alam luar biasa. Sekitar kurang dari seperempat jam kemudian, ruang umu itu menghilang. Li Tianji mencengkram leher Li Qingyue dan membawanya ke arah Long Chen. Saat ini, Li Tianji sama sekali tidak berubah. Dia masih memiliki senyum jahat di wajahnya. Li Qingyue, yang ada di tangannya, tidak mati, tetapi wajahnya pucat. Kerudung di wajahnya telah disingkirkan. Dia adalah wanita cantik. Saat ini, bibir merah mudanya memuntahkan darah. Dia menatap Li Tianji dengan kebencian dan ketakutan di matanya. Ada jarum umu di antara kedua alisnya. Jarum ini diperkirakan sepanjang 10 cm. Sekarang, jarum itu hanya menusuk sekitar 1 cm. Ujung jarum itu masih bergoyang di luar. Long Chen merasakan tekanan dari jarum umu ini. Li Tianji, kau benar-benar mengingkari janjimu. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Kau tidak pantas menjadi keturunan keluarga Li. Li Qingyue menatap remaja bermata umu itu dengan penuh kebencian. Apa yang kau bicarakan? Siapa bilang aku mengingkari janjiku? Aku sudah berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuhmu. Li Tianji berkata sambil tersenyum. Lalu apa maksudmu? Mengapa jarum penghancur jiwa ini ada di antara kedua alisku? Li Qingyue menegur dengan marah. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Orang yang akan membunuhmu adalah orang lain. Setelah mengatakan ini, Li Tianji telah menarik Li Qingyue ke depan Long Chen. Pada saat ini, Li Qingyue akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata dia telah jatuh ke dalam perangkap Li Tianji. Teror kematian telah membuatnya gila. Tiba-tiba, dia mencoba melakukan sesuatu, tetapi di tangan Li Tianji, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bukankah kau ikut dalam persidangan? Jika kau membunuhnya, itu akan sangat menguntungkanmu. Karena kau membawaku ke sini, aku akan membantumu. Li Tianji berkata sambil tersenyum. Selama kamu menusupkan jarum penghancur jiwa ke tubuhnya, dia akan langsung mati. Jiwanya akan tercerai berai. Li Tianji menambahkan. Tatapan dingin Long Chen beralih ke Li Qingyue. Nak, beraninya kau menyerang seorang gadis yang bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Apakah seorang pria? Li Qingyue berkata kepada Long Chen. Melihat ekspresi Long Chen tidak berubah, Li Qingyue segera berpura-pura kasihan. Dia menatap Long Chen dengan mata berkaca-kaca. Setiap bulan, Anda membunuh seribu orang yang bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan putus asa Li Qingyue, Long Chen dengan ringan mendorong jarum penghancur jiwa. Jarum penghancur jiwa bergetar dan langsung menembus kepala Li Qingyue. Jarum penghancur jiwa mengandung kekuatan yang mengerikan. Secara tak terduga, jarum itu mampu langsung membunuh seorang kultifator di alam bela diri ilahi tingkat ke-6. Long Chen agak takut. Di tangan Li Tianji, tubuh Li Qingyue perlahan melunak. Li Tianji mendengus dan melemparkannya ke tanah dengan santai. Misinya selesai. Dia sekarang bisa meninggalkan gua setan bulan yang terkutuk ini. Pada saat ini, mata iblis pemakan jiwa Long Chen menemukan bahwa Ye Zheng dan yang lainnya, setelah seharian berputar-putar, akhirnya tiba di arah altar setan bulan. Mereka sudah terlambat. Ketika mereka tiba, mayat-mayat para kultifator gua setan bulan ada di mana-mana. Ketika mereka tiba di altar, mereka melihat pemuda bermata umu itu menyerahkan Li Qingyue kepada Long Chen untuk dibunuh oleh Long Chen dengan tangannya sendiri. Mereka terlambat. 1119. Ketika mereka tiba, hal pertama yang mereka lihat adalah adegan Long Chen menikam Li Qingyue hingga tewas. Hal ini membuat orang-orang yang awalnya marah dan merasa bersalah-merasa dingin di hati mereka. Dilihat dari situasinya, mereka sudah terlambat. Jika saja Long Chen ada di sini, mereka pasti akan bergegas turun tanpa ragu-ragu. Namun, ada tiga ahli yang menentang surga di samping Long Chen. Bahkan para pelayan dan pembantu Li Tianji kuat dan sebanding dengan Ye Zheng. Setidaknya, Li Tianji adalah eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh para pengikut istana naga jahat. Dia adalah eksistensi yang melampaui Jiang Qingyue. Oleh karena itu, Ye Zheng tidak bergerak. Yang lainnya tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa melihat situasi di bawah dengan tatapan kosong. Long Chen dan Li Tianji menyadari kedatangan mereka. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikan mereka. Setelah Li Tianji menghabisi Li Qingyue, dia mengambil semua barang miliknya kecuali pakaiannya. Dia tersenyum pada Long Chen dan berkata, tidak buruk, nak. Hanya dalam sekejap mata, kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Masa depanmu tidak terbatas. Jika kamu datang ke dunia iblis yin tertinggi di masa depan, sebutkan saja namaku, Li Tianji, dan aku akan menerimamu secara pribadi. Setelah mengatakan itu, mereka menyelesaikan misi mereka dan bersiap untuk berangkat. Li Qingyue memang memiliki banyak kelebihan. Namun, dia tidak dibunuh oleh Long Chen, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di sisi lain, Li Tianji sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya saja dia lahir di keluarga besar dan memiliki temperamen seperti Tuan Muda. Ini adalah sesuatu yang bisa dipahami Long Chen. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Setelah mendapatkan kotak bulan iblis ini, aku harus bergegas kembali ke dunia iblis yin tertinggi. Setelah mengatakan itu, Li Tianji hendak pergi. Tunggu. Long Chen tiba-tiba menelponnya dan bertanya, saya ingin mengajukan pertanyaan kecil. Apakah Anda pernah mendengar nama Yang Lingqing di alam iblis yin tertinggi? Yang Lingqing. Ketika mendengar nama ini, ekspresi Li Tianji dan dua orang lainnya berubah. Mereka mundur beberapa langkah. Di antara mereka, Li Tianji berkata dengan ekspresi muram, mengapa kamu menanyakan ini? Kalian saling kenal. Meskipun Long Chen bingung, dia masih sangat bersemangat. Yang Lingqing. He he, dia adalah iblis dari alam iblis tertinggi kita, Tumorganas. Suatu hari, keluarga Li kita akan membasminya. Setelah Li Tianji selesai berbicara, dia benar-benar pergi bersama yang lain. Long Chen sama sekali tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bingung. Jangan pergi, aku belum bertanya dengan jelas. Long Chen hendak mengejar Li Tianji, tetapi Li Tianji mengabaikannya begitu saja dan langsung berjalan pergi, meninggalkan Long Chen penuh dengan keraguan. Apakah dia salah dengar? Bagaimana mungkin Lingqing adalah tumor setan? Long Chen terdiam. Hatinya dipenuhi keraguan. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada adiknya. Memikirkan hal ini, Long Chen memutuskan bahwa setelah ujian ini selesai, dia akan melakukan perjalanan ke dunia iblis bayangan tertinggi. Dia hanya bisa kembali dan berbicara dengan Han Yun Xing tentang masalah ini. Untuk saat ini, lebih baik kembali bersama Jiangqing dan yang lainnya. Melihat sekeliling, mereka yang harus dibunuh dalam persidangan semuanya sudah mati. Setelah Li Tianji pergi, para murid istana naga jahat mendarat di altar setan bulan. Mereka melihat sekeliling, lalu fokus pada Long Chen. Meskipun Ye Zheng, yang memimpin, telah diserang oleh api korosif Long Chen, satu hari telah berlalu. Tubuh emas tertingginya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, jadi dia telah pulih sepenuhnya. Namun, permusuhan Long Chen dan Ye Zheng sudah terjadi. Sekarang, Ye Zheng menatap Long Chen dengan tatapan aneh. Semua orang bisa merasakan ketegangan padanya. Long Chen, siapa orang itu tadi? Dialah yang membunuh Li Qingyue. Dan, siapa pula yang membunuh wakil kepala gua? Di mana persembahan kurbannya? Wu Yue lebih mengenal Long Chen. Melihat ketegangan antara Long Chen dan Ye Zheng semakin meningkat, dia buru-buru berdiri di antara mereka dan bertanya. Long Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, mereka berasal dari dunia iblis bayangan tertinggi. Kotak harta karun cahaya bulan itu adalah pusaka keluarga mereka. Kotak itu dicuri oleh Li Qingyue dan telah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Petik 2. Long Chen mengamati mayat-mayat itu dan melanjutkan, adapun wakil penguasa gua, aku membunuh mereka. Aku melindungi persembahan. Selain itu, aku membunuh Singa Kerajaan. Petik 2. Tentu saja, Long Chen tidak dapat mengatakan bahwa Han Yun Sing telah membunuh Long Chen. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh Qin Shi. Julukan Qin Shi adalah Singa Kerajaan. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, semua orang menatap Long Chen dengan kaget. Ekspresi semua orang sangat menarik. Terutama Wu Yang, yang pernah bertarung dengan Long Chen sebelumnya. Dia menghirup udara dingin. Tujuh wakil penguasa gua mungkin memiliki kecakapan pertempuran yang sama dengannya. Bukankah ini berarti Long Chen dapat langsung membunuh Wu Yang jika dia bergerak? Dia jelas murid terkuat kedua dari istana naga jahat. Bagaimana bisa menjadi Long Chen? Kenaikan Long Chen ini terlalu cepat. Wu Yang merasa sangat tidak nyaman ketika orang seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Adapun Du Yishuang dan yang lainnya, mereka sudah bersorak untuk Long Chen. Wu Yue juga sangat mempercayai Long Chen. Dia tersenyum pada Long Chen. Matanya lembut dan manis saat dia berkata, dalam hal ini, skormu dalam uji coba ini pasti akan jauh lebih tinggi daripada kami. Long Chen, yang dikelilingi oleh semua orang, merasakan hawa dingin. Ini datang dari Yezeng. Orang ini tidak setenang kelihatannya. Dia juga pencemburu, pemarah, dan bahkan memiliki harga diri yang sangat lemah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam aspek apapun. Karena itu, dia hanya bisa berkultivasi seperti orang gila. Pada akhirnya, dia menjadi yang terkuat. Namun, sebelum ini, Long Chen telah menggunakan baskom berisi api korosif untuk menggodanya. Pada saat itu, Long Chen hampir membunuhnya. Dengan tambahan dendam lama dan baru, serta pujian dari orang banyak atas sikap intim Long Chen dan Wu Yue terhadap Long Chen, niat membunuh Yezeng benar-benar terwujud dan menyelimuti Long Chen. Melihat aura pembunuh abu-abu di sekitar Yezeng, orang banyak teringat bahwa ketika mereka pertama kali menemukan Yezeng, penampilannya telah berubah tak dapat dikenali lagi. Dia pasti dipermainkan dengan kejam oleh Long Chen. Selain itu, semua orang tahu bahwa ini adalah tipuan. Seolah-olah mereka bertarung demi cinta. Tidak ada yang bisa menghentikan semangat juang Yezeng. Dia adalah orang yang sangat sombong, dan dia bangga dengan jalan bela dirinya sendiri. Namun, penampilan Long Chen telah menghancurkan harga dirinya. Kaka kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat aura mengerikan di sekitar Yezeng, Wu Yue yang merasa lega karena misinya telah selesai, menatap Yezeng dengan sedikit ketakutan. Ninggir. Ini pertarungan antar pria. Pedang reinkarnasi Yezeng terhunus. Meskipun dia mengayunkannya, orang-orang di sekitarnya begitu takut hingga mereka mundur, memberinya ruang. Hanya Wu Yue yang berdiri di depannya, bertindak seolah-olah dia melindungi Long Chen. Dia berkata kepada Yezeng, kamu salah paham. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Selain itu, ini adalah ujian. Dilarang menyerang orang-orangmu sendiri. Sebagai kakak laki-laki, apakah kamu tidak mengerti prinsip sederhana ini? Yezeng tiba-tiba tertawa. Dalam hatinya, karena kekuatannya, ketika Wu Yue berbicara kepadanya, dia selalu memiliki ekspresi kekaguman di matanya. Bagaimana dia bisa berbicara kepadanya dengan cara yang tegas dan benar seperti itu? Baginya, ini adalah perubahan dan pukulan. Aku salah tentangmu. Jadi, ternyata kamu, Wu Yue, juga seorang ahli yang menilai orang dari penampilannya, kata Yezeng dengan nada mengejek. Yezeng tidak memiliki penampilan yang baik sejak awal. Oleh karena itu, dia sangat peduli dengan apa yang dipikirkan seorang dewi seperti Wu Yue tentangnya. Di masa lalu, dia selalu sangat hormat. Namun, setelah Long Chen muncul, semuanya berubah. Omong kosong apa yang kau ucapkan, dalam hati Wu Yue, citra kuat dan tenang dari orang nomor satu di Istana Naga Jahat tiba-tiba runtuh. Dia menatap Yezeng dengan linglung dan berkata, kakak senior kedua, tidak peduli siapa yang berdiri di belakangku, selama itu adalah murid Istana Naga Jahat, kita adalah keluarga. Jika kau menindas yang lemah terhadap orang-orangmu sendiri, aku tidak akan setuju. Di antara para murid Istana Naga Jahat, kesan kuat Yezeng terukir dalam di hati mereka. Jalan pembunuhan asura dingin dan tanpa emosi, dipenuhi dengan aura kematian. Pada saat ini, sifat tanpa emosi Yezeng sepenuhnya terwujud. Di Istana Naga Jahat, Yezeng telah memecahkan banyak rekor. Dia juga satu-satunya murid yang dapat berdiri bahu-membahu dengan wakil kepala istana. Bahkan di antara para murid dari 3.000 istana, dia dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Sedangkan Long Chen, dia hanyalah seorang murid yang baru saja bergabung. Meskipun dia mengatakan bahwa dia membunuh Qin Shi, semua orang tahu bahwa mungkin orang-orang dari dunia iblis yin tertinggi yang melakukannya dan menyerahkannya kepada Long Chen untuk dibunuh. Jika Yezeng benar-benar bergerak, Long Chen akan kehilangan nyawanya. Ketika Yezeng benar-benar mulai bertarung, dia sangat menakutkan. Konon, dia tumbuh besar dengan melawan berbagai binatang buas. Suatu tahun, ketika kepala istana Naga Jahat pergi ke penjara Pedang Asura, dia membawanya keluar dari hutan yang dipenuhi binatang buas. Namun, sifat pembunuh Yezeng, serta kemampuan bawaannya untuk membunuh, tidak terkalahkan. Lingkungan persaingan yang keras memberinya kemampuan membunuh yang hebat. Bahkan beberapa wakil kepala istana merasa bahwa mereka bukan tandingan Yezeng. Terlebih lagi, Yezeng telah menguasai prinsip pedang hingga lapisan keempat. Dia dapat melancarkan serangan sepuluh kali lipat seperti Long Chen. Dapat dikatakan bahwa kecakapan bertarungnya hampir setara dengan Li Qingyue, Jiang Qing, dan yang lainnya. Dia juga dekat dengan Chu Tiange. Ini adalah tekanan besar yang dia bawa ke Long Chen. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan api korosif untuk menipunya. Sekarang, Wu Yue membela Long Chen. Dengan setiap kalimat yang diucapkan Wu Yue, dia semakin membenci Long Chen. Niat membunuh yang menggelora meledak dari tubuhnya. Yue, er, minggirlah, kata Yezeng dengan suara berat. Tidak, kakak kedua. Jika kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wu Yue sangat cemas hingga air matanya hampir mengalir keluar. Long Chen tidak tahan lagi. Sejujurnya, dia tidak ingin berkonflik dengan Yezeng. Hanya saja Yezeng berat sebelah dan memiliki beberapa masalah mental. Namun, Long Chen bukanlah orang yang takut akan masalah. Dia baru saja menerobos dan memiliki kecakapan bertarung yang hebat. Dia tidak akan keberatan dengan lawan seperti itu yang datang kehadapannya. Berjalan pelan di belakang Wu Yue, Long Chen tiba-tiba meraih tangannya yang cantik dan lembut. Kamu, Wu Yue merasa sedikit pusing. 1120 Pada saat ini, Long Chen telah berhadapan dengan Yezeng. Pedang darah desolate di tangannya masih berbentuk pedang, menunjuk ke arah Yezeng. Long Chen dengan arogan mengangkat kepalanya dan berkata, Hentikan omong kosong itu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Tepat seperti yang kupikirkan, Yezeng tertawa terbahak-bahak. Keberanian Long Chen telah melampaui imajinasinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar berani melawannya secara langsung. Bukankah kepalanya ditendang oleh seekor keledai? Tidak, Wu Yue merasa cemas, tetapi Wu Yang menariknya kembali dan berkata dengan suara rendah, Jangan terlalu cemas. Aku pikir dengan kekuatan Long Chen, dia seharusnya bisa menghalangi saudara magang kedua. Dia tidak terlihat seperti pembohong. Aku pikir dia benar-benar membunuh tingkat ke-6 dari alam bela diri ilahi. Kaisar Singa, mendengar perkataan Wu Yang, Wu Yue merasa sedikit lebih tenang. Sebenarnya, Yezeng memang terlalu banyak berpikir. Mungkin rasa rendah dirinya sejak kecil telah menyebabkan hatinya menjadi terdistorsi. Wu Yue hanya berinteraksi dengan Long Chen untuk sementara waktu, dan paling-paling, mereka hanya teman yang bisa diajaknya mengobrol. Meskipun Wu Yue merasa bahwa Long Chen adalah pemuda yang baik, itu tidak sampai jatuh cinta padanya dalam waktu yang singkat. Tentu saja, Wu Yue tahu bahwa Long Chen selalu bersikap acuh-ta'acuh padanya, dan tidak memiliki pikiran seperti itu. Dugaan dan rasa rendah diri Yezeng membuat Wu Yue, yang awalnya memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya, menjadi tumbang. Bersama dengan pria yang berpikiran sempit seperti itu, bahkan jika tidak ada hal buruk yang terjadi hari ini, sesuatu yang buruk akan terjadi di masa mendatang. Aku merasa bahwa setaudara magang kedua agak berlebihan. Wu Yang juga berkata tanpa daya. Pada titik ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi antara kedua pria ini. Mereka berharap Jiang Qing akan muncul dan menghentikan mereka. Bagaimanapun, Jiang Qing juga harus muncul saat ini. Sebenarnya Jiang Qing tidak jauh dari mereka, dia hanya diam memperhatikan mereka. Kematian Qin Shi sangat memengaruhinya. Sekarang, dia tidak berani bertindak gegabuh tanpa berpikir. Aku tidak menyangka kalau kekuatan tempur Long Chen sudah berada di level ke-6 alam bela diri ilahi. Ini sungguh tak terduga baginya. Ini juga mengingatkannya bahwa ia harus bergegas. Kalau tidak, ketika kekuatan tempur pria yang menentang surga, Long Chen, melampauinya, ia benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Tidak mudah baginya untuk menyerah. Amarah Long Chen juga dipicu oleh perilaku Yezeng yang menyiksa. Setelah mereka berdua selesai berbicara, pertempuran hampir pecah. Aura pembunuh berwarna merah darah dan abu-abu langsung menyapu area tersebut. Semua orang bisa merasakan teror pertempuran mereka, dan mereka semua mundur, meninggalkan medan perang untuk mereka. Asura Kiling Dao milik Yezeng sangat kejam dan tak kenal ampun. Dia juga memiliki level ke-4 dari jalan pedang, yang meningkatkan kekuatan serangannya hingga 10 kali lipat. Adapun Long Chen, yang berada di level ke-3 alam bela diri dewa, alam makhluk surgawi, dia baru saja belajar cara memobilisasi kis spiritual kaisar dan memadukannya ke dalam serangannya. Tentu saja, roh ilahinya 10.000 kali lebih banyak daripada prajurit alam makhluk surgawi biasa. Selain itu, dia memiliki tubuh yang sebanding dengan keterampilan ilahi pemurnian tubuh kelas 7 atau bahkan kelas 8 yang paling menantang surga, dan kecepatan yang melampaui Yezeng, jadi dia mungkin bukan lawan Yezeng. Yang paling penting adalah Kitab Suci Sembilan Naga. Pada saat ini, cahaya pedang abu-abu dan cahaya pedang merah darah saling terkait dengan ganas. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ketika mereka bertarung, mereka bahkan tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Itu terlalu cepat. Kedua pedang itu saling beradu di udara dari waktu ke waktu, membuat suara gesekan yang mengerikan. Sejak awal, cahaya pedang merah darah tidak hanya tidak tertinggal di belakang lawan, tetapi juga tampaknya semakin kuat. Kekuatan tubuh dapat ditambahkan ke serangan. Serangan Longchen adalah serangan tubuh dan kekuatan roh ilahi. Jika digabungkan, itu sebanding dengan roh ilahi Yezeng, yang baru saja memasuki tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Dalam hal senjata, Longchen melampaui lawannya. Dalam hal kecepatan, Longchen melampaui lawannya. Kilatan petir emas ini melesat cepat di udara. Sebagian besar waktu, Yezeng hanya bisa menatap Longchen. Tujuh pedang asura, jalan menuju kelahiran kembali. Formasi pedang pembunuh dewa, Laut Pedang. Pedang abu-abuki dan pedang raksasa merah darah bertabrakan dengan suara keras, dan sejumlah besar energi bergetar ke segala arah. Tujuh pedang asura milik Yezeng memang kuat, tetapi formasi pedang pembunuh dewa milik Longchen juga tidak lemah. Pedang ini langsung menghancurkan pedang abu-abuki milik lawan, dan pedang merah darah ki membentuk tornado, langsung menyerang lawan. Namun serangan ini juga tidak bisa melukai Yezeng. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa Longchen baru saja melancarkan gerakan dan dia sebenarnya berada di posisi yang lebih unggul. Ekspresi semua orang tidak menarik. Mereka membayangkan bahwa meskipun Longchen memiliki peluang untuk menang, dia akan ditekan di awal, lalu tiba-tiba mengerti sesuatu dan melakukan serangan balik. Tanpa diduga, Longchen tidak dirugikan sejak awal, dan dia bahkan berada di atas angin. Bagaimana ini mungkin? Ketika aku bertarung dengannya sebelumnya, Longchen sama sekali tidak sekuat ini. Itu adalah jurus yang sama, tetapi sekarang aku khawatir kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat, kata Wu yang dengan kaget. Wu Yue juga merasakan hal yang sama. Dia merasa bahwa Longchen saat ini telah memobilisasi ki spiritual kaisar selama serangan, membentuk serangan yang lebih kuat. Dengan kekuatan tempur Longchen saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan Sueyasi. Kuat sekali, Longchen. Apakah dia ahli yang sebanding dengan kakak senior Ye Zheng? Yang lain juga mulai berdiskusi. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Pertarungan antara Longchen dan Ye Zheng bisa dikatakan sebagai puncak dari ujian ini. Ada kombinasi pertarungan yang lebih kuat, tetapi keduanya berakhir dengan mudah. Ye Zheng juga terkejut. Dia sudah bisa melihat bahwa Longchen lebih kuat dari sebelumnya. Longchen sebelumnya pasti tidak akan bisa menghalangi jalan kelahiran kembali. Hal ini memicu niat membunuh di dalam hatinya. Ini mungkin adalah musuh terbesar yang pernah ditemuinya dalam hidupnya, jadi saat ini, dia menggertakkan giginya dan ingin membunuh Longchen. Ruang kematian. Ini adalah pemahaman Ye Zheng. Di bawah kendalinya, domain abu-abu meluas, sepenuhnya menyelimuti Longchen. Longchen sedikit terkejut, dia tidak menyangka domain lawan begitu kuat. Di ruang abu-abu ini, Longchen merasa tubuhnya terkikis oleh aliran udara abu-abu, selangkah demi selangkah. Tentu saja, proses ini sangat lambat. Untungnya, tubuh Longchen cukup kuat. Semakin kuat tubuh lawan, semakin rendah efek aliran udara abu-abu ini. Di tubuh Longchen, sisik berwarna merah darah muncul dan mengelilinginya sepenuhnya. Aliran udara abu-abu terhalang di luar. Efek aliran udara abu-abu ini sangat kuat. Jika itu adalah seniman bela diri seperti Wu Yang, itu bahkan tidak akan memakan waktu setengah jam. Namun, domain itu akan cukup untuk mengubah Wu Yang menjadi mayat. Namun, Longchen berbeda. Untuk merusak sisik naga Longchen, dibutuhkan setidaknya 10 hingga 20 hari. Namun, apakah Longchen akan bertahan di wilayahnya selama itu? Tentu saja tidak. Tubuh Longchen ditutupi sisik, menyebabkan Ye Zheng sangat terkejut. Apakah kamu seorang pejuang binatang buas? Seorang pejuang binatang buas yang kotor masih berada di bawah. Ye Zheng berkata dengan acuh tak acuh. Longchen mengabaikannya. Karena lawan telah mengungkapkan ruang kematian, maka Longchen tidak perlu bersikap sopan dan menggunakan domain terkuatnya. Melahap dunia darah. Dibandingkan sebelumnya, nama domain Longchen seharusnya disebut Devoring World of Blood. Karena domain ini terus-menerus melahap darah lawan, dan itu adalah proses yang tak tertahankan. Ruang berwarna merah darah menutupi ruang abu-abu yang semula. Darah dan abu-abu bercampur menjadi satu, menghalangi pandangan semua orang. Ye Zheng tertawa, domain macam apa ini? Sama sekali tidak berguna. Longchen juga tertawa. Ye Zheng tidak tahu bahwa darahnya memasuki tubuh Longchen sedikit demi sedikit, berubah menjadi esensi ilahi Longchen. Longchen akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat, dan dia akan menjadi semakin lemah, sampai dia menemukan bahwa darahnya telah menghilang secara ajaib. Wilayah kekuasaan Longchen tampak sangat sederhana, tetapi ketika digunakan dalam pertempuran, itu hanyalah mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. Itu adalah pembantaian yang sunyi. Deforing World of Blood yang asli sangat ganas, sehingga lawan tahu cara menggunakan esensi ilahi untuk menekan darahnya sendiri. Namun sekarang, di bawah kendali domain, semuanya menjadi lambat. Racun yang bekerja lambat dapat membuat orang mengendurkan naluri mereka, yang menyebabkan niat membunuh yang lebih ganas. Longchen tidak mengatakan apa-apa. Setelah Deforing World of Blood terungkap, dia melancarkan serangan ganas lagi, bertarung dengan Ye Zheng lagi. Jiwa Kaisar bela diri sejati di antara kedua alisnya telah terbuka. Saat pertempuran berlangsung, tindakan Ye Zheng dan pengejarannya terhadap seni bela diri secara bertahap dihancurkan oleh Longchen. Jalur pembunuhan Ye Zheng sangat membantu jalur pembunuhan Longchen, jadi Longchen tidak membunuh lawannya dengan begitu cepat. Sebaliknya, ia perlahan-lahan melemahkan lawannya, yang sangat membantunya. Pertarungan antara keduanya begitu brutal hingga menyelaukan mata para penonton. Tujuh pedang Asura, neraka turun. Dunia abu-abu itu rusuh. Langkah ini cukup menakutkan. Longchen tampaknya melihat dunia yang tragis dan berdarah di langit, runtuh. Itu sepenuhnya terdiri dari pedang Ki. Kekuatan langkah ini terletak pada tekanan dan ketakutan dalam jiwa, yang lebih besar daripada kematian yang sebenarnya. Itu adalah serangan yang mendekati keterampilan ilahi tingkat tujuh, hampir sama dengan ledakan pedang Longchen. Longchen hanya bisa menggunakan jurus itu untuk menghadapi serangan seperti itu. Dapat dilihat bahwa saat ini, Ye Zheng mungkin menyadari ada yang tidak beres dengan devoring world of blood milik Longchen dan ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Apakah kamu menyadarinya? Sejujurnya, Longchen diam-diam senang. Dengan jiwa kaisar bela diri sejati dan dunia darah yang memakan, dia dapat menyerap esensi darah orang lain untuk memperkuat esensi ilahinya sambil menganalisis seni bela diri lawan untuk meningkatkan wilayahnya sendiri. Di bawah eksploitasi ganda, dia hanya akan menjadi semakin kuat, dan lawannya akan menjadi tragis. Formasi pedang pembunuh dewa, pedang, meledak. Formasi berwarna darah di bawah pedang segera menyusut kembali ke desolation of blood milik Longchen. Dengan siulan tajam, semua rune pada formasi berwarna darah terukir di bilah pedang Longchen. Dunia seperti neraka turun di depan mereka. Para penonton tahu bahwa ini adalah gerakan yang sangat kuat dari Ye Zheng. Pada saat ini, mereka semua berseru dan mendesah untuk Longchen. Pada saat berikutnya, darah merah kehancuran milik Longchen tampak meledak. Aliran berwarna darah mengalir deras menuju neraka yang turun. Aliran itu dipenuhi dengan pedangki. Itu seperti serangan ledakan yang langsung melesat keluar, bersiul saat mengalir deras ke neraka yang turun.